Apa yang sedang terjadi? Di perbatasan, ada lapisan kabut beracun di tempat tertentu. Barang antik lama suku Feng terperangkap dalam kabut beracun. Tubuh mereka membusuk, dan aura mereka lemah. Ketika riak-riak mengerikan menyebar dari area dalam ke area tengah dan kemudian ke perbatasan, ruang itu runtuh dan tanah hancur. Kelompok itu segera berubah warna. Mustahil. Tidak jauh. Huo Hu dan racun tua juga berbalik dan menatap pemandangan apokaliptik itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sudah merasakan pertempuran di area inti. Tetapi mereka tidak perlu khawatir karena ilmuwan gila ada di sana. Namun, mereka tidak menyangka riak pertempuran yang mengerikan seperti itu akan meletus. Selain itu, mereka juga merasakan aura Qin Fei Yang. Ayo kita lihat. Huo Hu berkata, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Tidak. Aura Qin Fei Yang berada dalam riak pertempuran. Ini berarti Qin Fei Yang telah mengambil tindakan secara pribadi. Selama dia secara pribadi mengambil tindakan, tidak akan ada masalah. Menurutku, sebaiknya kita pergi ke dua pintu keluar tanah para dewa terkubur. Saya khawatir riak ini tidak hanya akan memengaruhi tanah para dewa yang terkubur, tetapi juga benua timur dan utara. Jadi, kita harus segera menutup pintu keluar. Kata si racun tua dengan suara yang dalam. Wajah Huo Hu memucat. Jika memang begitu, maka kedua benua akan berada dalam situasi yang mengerikan. Karena makhluk hidup di kedua benua itu terlalu lemah. Oke. Pergilah ke pintu keluar benua timur. Aku punya benda suci teleportasi ruang waktu. Pergilah ke pintu keluar benua utara. Huo Hu membuat keputusan yang cepat. Huo Hu mengeluarkan benda suci teleportasi ruang waktu. Pintu keluar benua timur ada di depan mereka, tetapi pintu keluar benua utara ada di sisi lain. Bagaimana dengan mereka? Si racun tua memandang Huo Dahong dan yang lainnya. Huo Dahong dan yang lainnya sudah berlari menuju pintu keluar. Namun karena kabut beracun, mereka sudah terluka parah dan lemah. Mereka bahkan tidak secepat kultifator alam abadi setengah langkah. Jika mereka dibiarkan saja, mereka pasti akan mati di terpah riak itu. Kirim mereka keluar. Huo Hu menghela nafas dan mengaktifkan benda suci teleportasi ruang waktu. Dia berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Gadis yang tidak sabaran. Tahukah kamu bahwa orang tua ini telah menguasai hukum ruang dan waktu? Monster racun tua itu menggelengkan kepalanya. Dengan satu pikiran, kabut racun di area itu mengalir kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Mengikuti dengan saksama. Dia melambaikan tangannya lagi, lalu hembusan angin pun bertiup. Huo Dahong dan kelompoknya segera tersapu oleh angin kencang dan terbang menuju pintu keluar. Apa yang telah terjadi? Adegan ini menyebabkan Huo Dahong dan yang lainnya menjadi bingung. Mereka sudah putus asa. Namun siapakah yang menyangka bahwa bukan saja kabut beracun yang menyiksa mereka akan lenyap dalam sekejap, bahkan ada yang mengusir mereka keluar dari negeri para dewa terkubur. Siapa yang membantu mereka dalam kegelapan? Wu-wu. Diiringi suara angin yang memekakan telinga, gerombolan orang itu pun bergegas melarikan diri, dan angin kencang pun ikut menghilang. Ada apa dengan kalian? Di luar pintu masuk. Ketika anggota suku Feng yang lain melihat sekelompok orang itu dalam keadaan menyedihkan, mereka segera berlari menghampiri karena merasa khawatir. Apa yang kamu lakukan di sini? Berlari. Segera, sekarang juga. Orang tua berambut putih itu meraung. Melihat lelaki tua berambut putih yang gelisah itu, para anggota suku Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka untuk melihat ke tanah para dewa yang terkubur. Sungguh fluktuasi pertempuran yang dahsyat. Mungkinkah orang-orang dari kerajaan ilahi telah keluar? Memikirkan hal ini, semua orang gemetar. Para tetua dari berbagai klan segera menyapu anggota klan mereka dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Leluhur tua, lihat, seseorang keluar dari tanah para dewa terkubur. Tiba-tiba, seorang pria muda meraung. Tatapan semua orang bergetar saat mereka menoleh ke arah pintu masuk. Mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di sana. Itu adalah monster racun tua. Monster racun tua itu mengabaikan orang-orang dari klan Feng. Hukum ruang dan waktu bergulir, berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menutup pintu masuk. Punggungnya terlihat agak familiar. Hukum ruang dan waktu. Ini tampaknya telah mencapai tingkat ultimate profound. Mungkinkah dia adalah orang yang menyelamatkan kita sebelumnya? Orang tua berambut putih dan sekelompok barang antik tua itu kebingungan. Area inti. Siapa kamu? Mengapa kau memiliki teknik rahasia klan naga ilahi emas ungu milikku? Ryuko menatap Kin Feiyang dengan ekspresi ganas. Kin Feiyang. Kata Kin Feiyang. Apa? Kamu adalah Kin Feiyang. Jiang Chen dan Jiang Xing terkejut. Kin Feiyang. Longzi, pemuda berambut biru, dan yang lainnya memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Karena mereka telah mati di tangan Long Chen dan tiga orang lainnya sebelum mereka sempat keluar dari tanah dewa terkubur, jadi mereka tidak tahu nama Kin Feiyang. Lebih-lebih lagi. Setelah kematian wanita klan dewa, karena dia telah melihat serigala bermata putih, frenzy, dan fire dance di istana iblis, dan karena kebenciannya terhadap serigala bermata putih, dia telah sepenuhnya melupakan Kin Feiyang. Oleh karena itu, dia tidak menyebutkan Kin Feiyang. Jadi sekarang, nama Kin Feiyang belum menyebar di kerajaan ilahi. Namun, Jiang Chen, Jiang Xing, dan ratusan jenius dari klan dewa berbeda. Mereka telah berada di alam awan langit begitu lama, dan mereka tidak asing dengan nama Kin Feiyang. Lebih-lebih lagi. Tampaknya dia adalah orang yang sangat menakjubkan, tetapi mereka belum pernah berkesempatan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu benar. Itu aku. Kin Feiyang menganggup dan tersenyum. Itu benar-benar orang ini. Tiga ribu inkarnasi. Jiang Chen mengamati Kin Feiyang, wajahnya penuh keterkejutan, lalu berkata dengan suara berat, jadi kamu begitu kuat, kamu benar-benar sesuai dengan reputasimu. Kamu menyanjungku. Dibandingkan dengan Long Chen, Long Kin, Yun Xiang, Li Feng, kakak senior, dan raja serigala sayap emas, aku masih sedikit lebih buruk. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Jiang Chen mengepalkan tangannya. Apakah dia sedang bersikap sarkastis? Dengan tiga ribu inkarnasi, bagaimana dia bisa lebih buruk dari Long Chen dan yang lainnya? Pada saat yang sama, Ryuko menatap Kin Feiyang, alisnya bertautan erat. Kin Feiyang. Kin Saotian. Tiga ribu inkarnasi. Tiba-tiba, cahaya dingin melonjak di matanya saat dia berteriak, apa hubunganmu dengan Kin Saotian? Orang gila dan Li Feng saling memandang, dengan sedikit senyum sinis di mata mereka. Bukankah Kin Saotian adalah Kin Feiyang? Hubungan kita. Mata Kin Feiyang bersinar dengan sedikit ejekan, dan berkata sambil tersenyum, saya saudaranya. Saudara laki-laki. Ryuko sedikit terkejut. Ia mengamati Kin Feiyang sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah kau juga memiliki kekuatan darah naga ungu emas? Bagaimana menurutmu? Kin Feiyang menatapnya sambil tersenyum. Siapa peduli kau memiliki kekuatan darah naga ungu emas atau tidak? Sempurna. Jika aku tidak dapat menemukan Kin Saotian, maka aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu terlebih dahulu. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Keputus asaan. Ryuko menyeringai. Disertai aura yang kuat, tiga ribu inkarnasi di belakangnya melonjak dengan hukum kehancuran. Momen berikutnya. Mata kehancuran yang paling dalam muncul di langit. Hem. Kin Feiyang terkejut. Kedalaman tertinggi dari hukum penghancuran, kedalaman tertinggi dari hukum sebab akibat. Dia sebenarnya masih menahan diri terakhir kali. Namun setelah dipikir-pikir lagi, bahkan jika orang ini telah mengaktifkan hukum kehancuran yang paling dalam terakhir kali, menghadapi domen dewa Longchen, tampaknya itu tidak berpengaruh apapun. Karena domen Tuhan dapat membatalkan semua hal mendalam yang utama. Jika bukan karena Longchen terakhir kali, batas awan langit pasti sudah aku ratakan dengan tanah. Ryuko terkekeh. Tiga ribu inkarnasi di belakangnya sekali lagi mengaktifkan hukum sebab akibat yang paling dalam. Tiga ribu inkarnasi, dua yang paling mendalam. Totalnya ada enam ribu yang paling mendalam. Pemandangan macam apa ini? Itu bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan. Jiangchen, pemuda berambut biru, dan yang lainnya tidak dapat menahan ekspresi mengejek di wajah mereka. Karena mereka berdua memiliki tiga ribu inkarnasi, persaingannya tentu saja adalah jumlah yang paling mendalam. Mereka tidak percaya bahwa Qin Fei yang ini juga menguasai dua yang paling mendalam. Itu sungguh memalukan. Qin Fei yang benar-benar menguasai dua ilmu mendalam utama. Hukum sebab dan hukum cahaya. Namun, hukum cahaya jelas tidak berguna saat ini. Namun jangan lupa, dia masih memiliki hukum kehidupan dan kematian. Meskipun hukum kehidupan dan kematian hanya merupakan ilmu tingkat tinggi yang paling dalam, namun ilmu tingkat tinggi dari hukum kehidupan dan kematian sudah dapat menandingi ilmu tingkat tinggi dari hukum yang paling kuat sekalipun. Hancurkan batas awan langit hingga ke tanah. Hati yang hina sekali. Qin Fei yang bergumam dan menggelengkan kepalanya, tapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Arogan. Bunuh untukku. Ryuko meraung. Enam ribu hukum terkuat yang mendalam tiba-tiba berubah menjadi banjir, menghancurkan zona kacau dan menyerang Qin Fei yang dengan ganas. Kintua, apakah kau membutuhkan aku dan Li Feng untuk mengaktifkan kekuatan tertinggi kami dan menggandakannya untukmu? Kata orang gila dalam hati. Tidak perlu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bukankah itu akan mengungkap hukum hidup dan matimu? Orang gila itu mengerutkan kening. Cepat atau lambat, hal itu akan terungkap. Qin Fei yang tersenyum tipis dan menatap ke tiga ribu inkarnasi itu, lalu berkata, mari kita mulai. Ledakan. Saat suara Qin Fei yang berakhir, tiga ribu inkarnasi segera mengaktifkan hukum sebab dan hukum kehidupan dan kematian yang paling mendalam secara bersamaan. Benda-benda suci yang mengerikan membanjiri ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi. Membunuh. Tiga ribu inkarnasi meraung dan segera menyerang dengan enam ribu yang mendalam. Hem. Kelompok ras dewa menatap kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, dominion kehidupan dan kematian, dengan kebingungan. Apa itu tadi? Tiga ribu kehidupan dan kematian dominion menyelimuti semua arah. Kekuatan hidup dan mati memadat menjadi naga raksasa, kekuatan ilahi mereka mengguncang dunia. Meskipun itu adalah jurus pamungkas yang mendalam, dia tidak dirugikan saat bertabrakan dengan dua jurus pamungkas Ryuko. Saudaraku, apakah ini hukum kehidupan dan kematian yang legendaris? Di kejauhan. Seorang pria dan seorang wanita berdiri melawan angin dan ombak, memandang medan perang dari jauh. Itu Long Chen dan Long Qin. Pada saat ini, Long Qin juga mengepalkan tinjunya, matanya menyala saat dia mengangguk, ya, ini adalah hukum kehidupan dan kematian, yang paling mendalam, dominion kehidupan dan kematian. Orang ini benar-benar memahami hukum kehidupan dan kematian. Itu terlalu mengejutkan. Dia sama sekali tidak menduganya. Hukum kehidupan dan kematian benar-benar ada di dunia ini. Long Qin bergumam ketika mendengar ini, dan jejak keinginan perlahan-lahan muncul di matanya. Itu hanyalah sebuah hukum tertinggi, tetapi dapat menyaingi hukum terkuat. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya hukum kehidupan dan kematian. Jika itu adalah hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam, itu pasti akan menjadi situasi yang menghancurkan. Dia seharusnya belum memahami hal terdalam yang sebenarnya. Long Qin berbisik. Tetapi meskipun begitu, itu masih cukup untuk membuat orang iri dan cemburu. Lihatlah alam awan langit, ada berapa banyak makhluk di sana. Lihatlah para jenius mengerikan dari alam awan langit. Sejak zaman kuno, berapa banyak jenius mengerikan yang telah lahir. Namun tak seorang pun dapat memahami hukum kehidupan dan kematian. Sedemikian rupa sehingga hukum kehidupan dan kematian menjadi legenda yang halus. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya memahaminya. Orang ini memang orang yang menakutkan. 3942. Gemuruh. Makna utama kedua belah pihak terus bertabrakan, dan aura penghancur membanjiri segala arah. Bukan hanya saudara Long Chen saja, bahkan Mat Man pun merasa iri. Saudara gila, kamu tidak perlu merasa iri. Yang seharusnya merasa iri adalah aku. Li Feng tersenyum pahit. Yang satu memahami sumber segala kejahatan, dan yang lain memahami hukum kehidupan dan kematian. Keduanya adalah kekuatan tertinggi di dunia. Dia mengira dengan tubuh boneka sejati, apalagi Qin Fei Yang, bahkan orang gila pun tidak akan menjadi lawannya. Lagi pula, Qin Fei Yang memiliki 3000 inkarnasi. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia pasti tidak akan berani bersaing dengan Qin Fei Yang. Namun Mat Man berbeda. Sarana terkuat orang gila adalah makna tertinggi dari hukum ruang dan waktu, juga makna tertinggi dari hukum guntur dan hukum pembantaian. Dengan tubuh boneka sejatinya, itu sudah cukup untuk melawan orang gila. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saat Mat Man kembali dari neraka Raja Neter, dia akan menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan. Itu tidak berlebihan. Tubuh boneka sejatinya hanya akan hancur di hadapan orang gila. Saya tidak ingin merasa iri. Tetapi sulit untuk tidak iri pada hukum kehidupan dan kematian. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Meskipun sumber segala kejahatan dan hukum kehidupan keduanya merupakan kekuatan tertinggi, dia punya firasat bahwa setelah Qin Fei Yang memahami makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, dia mungkin lebih kuat daripada sumber segala kejahatan. Ini tampaknya. Melihat domen kehidupan dan kematian yang mengerikan, pemuda berambut biru itu bergumam seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Wajahnya langsung dipenuhi ketidakpercayaan. Itu hukum hidup dan mati. Jiang Chen menelan ludahnya dan membantu pemuda berambut biru itu mengucapkan kalimat ini. Begitu kata-kata ini keluar. Yang lainnya, termasuk Ryuko, tiba-tiba gemetar. Hukum kehidupan dan kematian. Bagaimana ini mungkin? Bahkan di kerajaan ilahi, hukum kehidupan dan kematian merupakan eksistensi yang melegenda. Alam awan langit, peradaban tingkat rendah, bahkan tidak sepersepuluh dari kerajaan ilahi. Bagaimana bisa melahirkan monster seperti itu? Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh banyak orang. Ya, ini adalah hukum kehidupan dan kematian. Saya pernah melihatnya di sebuah buku kuno. Menurut catatan hukum kehidupan dan kematian, itu persis sama dengan domen kehidupan dan kematian Qin Fei Yang. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia memiliki bakat yang begitu mengerikan? Dia bahkan bisa memahami hukum kehidupan dan kematian. Mata orang-orang dari kerajaan ilahi bergetar. Itu seperti mimpi. Itu terlalu tidak nyata. Suara mendesing. Ryuko mengalihkan pandangannya dari life and death dominion ke Qin Fei Yang, matanya dipenuhi kecemburuan. Bahkan dia, anak ajaib dari kerajaan ilahi dan keturunan langsung dari ras naga ilahi emas ungu, belum memahami hukum kehidupan dan kematian. Bagaimana mungkin seekor semut dari peradaban rendahan bisa begitu luar biasa? Dia menolak menerimanya. Orang ini harus mati. Kalau tidak, saat dia memahami kedalaman hukum kehidupan dan kematian, dia akan menjadi lebih mengerikan. Dengan pemikiran ini, niat membunuh Ryuko melonjak. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, apakah kamu berani mengabaikan perjanjian antara raja dan Qin Shao Tian dan bertarung sampai mati? Melepaskan perjanjian dan bertarung sampai mati. Qin Fei Yang terkejut. Si gila dan Li Feng saling berpandangan dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah melepaskan perjanjian itu berarti dia bisa menggunakan senjata ilahi yang berdaulat? Jawab aku, beranikah kau? Ryuko berteriak dingin dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Tidak tertarik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ryuko mengerutkan kening. Dia pikir Qin Fei Yang pasti akan menganggup dan setuju. Lagipula, bagaimana mungkin seorang jenius dari alam Tianyun bisa takut? Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menolaknya begitu saja. Pertarungan sampai mati biasanya dilakukan secara seimbang. Tapi sekarang, apakah menurutmu kita setara? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Jadi itu yang sedang kamu pikirkan. Jangan khawatir. Saya masih orang yang berakal sehat. Meskipun kerajaan ilahi lebih unggul dari alam Tianyun, aku bersedia mengesampingkan harga diriku dan bertarung secara adil denganmu. Ryuko mencibir. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Orang gila, Li Feng dan Long Chen serta saudara perempuannya di kejauhan juga tercengang. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Apakah dia mengira bahwa kesetaraan Qin Fei Yang adalah perbedaan status? Dia bahkan bersikap menyedihkan. Siapa yang ingin dia tunjukkan? Dari mana datangnya rasa superioritas ini? Saya tidak tahu apakah itu kemampuan saya untuk mengekspresikan diri atau kemampuan Anda untuk mengerti. Yang ingin kukatakan adalah, kau meninggalkan jiwa ilahimu di kerajaan ilahi. Bahkan jika kau mati di alam Tianyun, kau dapat dibangkitkan lagi. Apakah ini pertarungan sampai mati? Jika kamu masih belum mengerti, aku akan menjelaskannya kepadamu dengan kata-kata yang lebih sederhana. Saya tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ryuko tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak menjelaskannya dengan jelas, dan sekarang dia mengejeknya. Karena ini adalah pertarungan sampai mati, maka tunjukkan keberanianmu dan bertarunglah sampai mati. Jika kamu tidak berani, maka aku sarankan kamu untuk tidak menyebutkannya, agar kamu tidak menjadi bahan tertawaan. Qin Fei Yang mengejek tanpa ampun. Apa gunanya meninggalkan jiwa ilahinya di kerajaan ilahi dalam pertarungan sampai mati? Anda. Ketika Ryuko mendengar kata-kata ini, dia menatap Qin Fei Yang dengan marah. Ini bukan sekedar mengejeknya, tetapi juga mempermalukannya. Berhentilah bersikap sombong di sini. Beranikah kau mengatakan kau tidak meninggalkan jiwa ilahimu terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidupmu? Pemuda berambut biru itu mencibir. Tatapan mata Qin Fei Yang beralih ke pemuda berambut biru itu. Wajahnya penuh ejekan. Ada apa dengan penampilanmu? Pemuda berambut biru itu mengepalkan tangannya. Jelas, aku mengejekmu. Aku terlalu malas bicara omong kosong dengan orang bodoh sepertimu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bajingan, kamu terlalu sombong. Pemuda berambut biru itu sangat marah. Bukannya kami sombong, tapi kalian memang tidak berguna. Sebaiknya kamu bertanya saja kepada orang-orang di sekitarmu. Kita sudah berada di alam Tianyun selama bertahun-tahun. Kapan kita pernah melakukan hal pengecut seperti itu? Belum lagi kalian, bahkan saat menghadapi raja kalian, kami tidak meninggalkan setengah dari jiwa ilahi kami terlebih dahulu. Orang gila itu tertawa. Siapa yang kau sebut tidak berguna? Pemuda berambut biru itu melotot ke arah matman. Aku bilang IQ umur rendah, tapi kamu tidak percaya padaku. Apakah ada orang lain di sini selain kalian? Haha. Orang gila itu tertawa keras. Ejekannya tidak disembunyikan sedikitpun. Ledakan. Rambut pemuda berambut biru itu berdiri tegak ketika tiga makna mendalam terhebatnya meraung dan menyerang ke arah orang gila. Kamu masih berani bergerak. Sepertinya, IQ rendah, tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkan Anda. Anda tidak punya otak sama sekali. Mata orang gila itu penuh dengan penghinaan. Dua makna mendalam tertinggi dari hukum ruang waktu dan hukum penghancuran langsung hancur. Berhenti bicara omong kosong. Kinfei Yang, apakah kamu berani bertarung? Ryuko meraung, permusuhannya meluap. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Belum selesai. Bagus. Saya akan membiarkan orang ini menyadari kenyataan. Baiklah. Hari ini suasana hatiku sedang baik, jadi aku akan bermain denganmu. Keluarkan semua kemampuanmu yang terkuat, karena aku hanya memberimu satu kesempatan. Kata Kinfei Yang. Mata ganti mata, menunjukkan sikap belas kasihan dan belas kasihan sepenuhnya. Ada pandangan jahat di mata Ryuko. Tunggu dan lihat. Anda pasti akan menyesalinya. Aduh. Tiba-tiba. Dia memuntahkan setegup darah naga. Apa? Dia benar-benar begitu marah sampai muntah darah. Dia terlalu lemah. Orang gila itu tertawa keras. Ryuko melirik matman dan tetap diam. Dengan lambayan tangannya, aura dahsyat keluar dari darah naga ungu emas dan langsung menuju pintu kerajaan ilahi. Apa yang dia lakukan? Li Feng mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, konfrontasi antara 3.000 avatar kedua belah pihak telah berakhir. Total 12.000 makna mendalam tertinggi semuanya hancur. Segera setelah itu, Ryuko tidak bergerak lagi. Dia diam-diam menatap Kinfei Yang, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Wah. Segera. Aura mengerikan menyeruak keluar dari pintu kerajaan ilahi. Ini. Pupil mata Kinfei Yang mengecil. Apa itu? Orang gila itu terkejut. Senjata penguasa kerajaan ilahi, pedang naga ilahi. Kinfei Yang menatap pintu kerajaan ilahi. Itu benar. Inilah aura pedang naga ilahi. Ternyata Ryuko memanggil pedang naga ilahi untuk membantunya. Pedang naga suci. Orang gila itu terkejut dan berkata dalam hati, Sepertinya aku pernah mendengar bahwa pedang naga suci ini adalah senjata penguasa tingkat tinggi. Pada saat itu, ketika Kinfei Yang mengganti namanya menjadi Kin Saltian dan bertarung dengan pedang naga ilahi, si gila kebetulan sedang menyatukan ingatan dan warisan dari kehidupan sebelumnya di bulan kejahatan. Oleh karena itu, dia belum pernah melihat senjata penguasa tingkat tinggi ini dengan matanya sendiri. Dalam. Kinfei Yang mengangguk. Aku akan pergi. Apakah mereka serius? Orang gila itu mengerutkan kening. Longkin juga menatap pintu kerajaan ilahi dan bertanya dengan ekspresi serius, Saudaraku, apakah Kinfei Yang dan yang lainnya akan baik-baik saja? Kamu benar-benar khawatir tentang mereka. Longchen tercengang. Longkin sedikit terkejut dan segera menyembunyikan kecanggungan dalam ekspresinya. Dia tersenyum dan berkata, Bukankah kita sekarang bertarung berdampingan? Wajar saja jika kita khawatir tentang mereka. Benarkah begitu? Longchen mengamati adik perempuannya ini, tatapannya tenggelam dalam pikirannya. Dentang. Diiringi suara keras, sebuah cahaya menyambar dari pintu kerajaan ilahi. Jika bukan pedang naga ilahi, lalu apa itu? Longchen mengangkat kepalanya dan menatap pedang naga ilahi. Dia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Jika itu kita, kita pasti akan mendapat masalah. Tapi sekarang, pedang naga ilahi sedang menghadapi Kinfei Yang. Apa hebatnya? Longkin melirik Kinfei Yang dan mendengus diam-diam. Desir. Pedang naga ilahi langsung mendarat di depan Ryuko dan bertanya, Mengapa kau memanggilku? Ryuko menunjukkin Kinfei Yang di bawah dan berkata dengan hormat, Aku ingin bertarung sampai mati dengan orang ini. Tolong bantu aku. Apa? Kau ingin aku bertarung? Jangan lupa bahwa kita punya kesepakatan dengan Kin Saotian. Pedang naga ilahi terkejut. Kami sudah sepakat. Pertarungan ini tidak akan terpengaruh oleh kesepakatan ini. Ryuko mencibir. Jadi begitu. Pedang naga ilahi mendengarnya dan menghela nafas lega. Dia berkata, Aku ingin melihat siapa yang begitu percaya diri. Dia segera menyelimuti Kinfei Yang dengan pikiran ilahinya. Apa? Darah naga ungu emas. Saat pikiran ilahinya menyelimuti Kinfei Yang, Pedang naga ilahi menjadi pucat karena ketakutan. Darah naga ungu emas. Jiang Chen dan pemuda berambut biru mendengar ini dan langsung menatap Kinfei Yang dengan wajah terkejut. Dia sebenarnya memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi ungu emas. Kalau begitu, Kinfei Yang pastilah keturunan putri kerajaan ilahi. Dia benar-benar memiliki darah naga ungu emas. Tidak heran aku merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan darinya. Ryuko tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kenyataan bahwa seorang manusia memiliki darah naga ungu emas yang mengalir di dalam tubuhnya merupakan aib bagi klan naga ilahi ungu emas. 3.943 Apa hubunganmu dengan Kin Saotian? Pedang naga ilahi bertanya. Nada suaranya penuh kemarahan. Saat itu di pulau awan langit, jika bukan karena kemunculan penguasa kerajaan ilahi di saat kritis, pulau itu pasti sudah hancur. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia dan Kin Saotian adalah saudara. Sekarang tampaknya itu benar. Mereka berdua memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu. Mereka mungkin saja saudara-saudara. Ryuko berkata dengan suara yang dalam. Ketika pedang naga ilahi mendengar ini, ketajaman yang mengerikan tiba-tiba meraung. Karena kau adalah saudara Kin Saotian, pergilah ke neraka. Saat suaranya jatuh, ketajamannya menyapu langit dan menuju ke arah Kin Feiyang. Pada saat yang sama, 3.000 inkarnasi di belakang Ryuko sekali lagi mengaktifkan dua ultimate. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu melonjak seperti gelombang di area inti. Kin Feiyang melirik pedang naga ilahi, lalu menatap Ryuko dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah lama menunggumu untuk mendapatkan pedang naga ilahi untuk membantu. Pedang naga ilahi sudah cukup untuk membunuhmu. Ryuko tertawa terbahak-bahak. 6.000 ultimate yang diaktifkan oleh 3.000 inkarnasi bagaikan aliran deras, mengalir ke arah Kin Feiyang. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Bersikaplah rendah hati, karena semakin tinggi Anda melompat, semakin sakit rasanya saat Anda jatuh. Li Feng mencibir. Jangan terburu-buru mati. Setelah kita membunuh Kin Feiyang, aku akan menjagamu dengan baik. Ryuko mencibir. Tiga orang di depannya harus mati. Terlebih lagi, selama mereka bertiga meninggal, hanya Long Chen dan Long Kin yang tersisa di alam awan langit. Ketika saatnya tiba. Sekalipun Long Chen memiliki domain dewa yang menantang surga, menghadapi para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan ilahi, dia tidak akan mampu melakukannya sendirian. Jaga aku. Tentu. Aku akan menunggumu untuk menjagaku. Li Feng tersenyum dingin. Anda tidak tahu bahwa Kin Sao Tian yang selalu Anda sayangi ada tepat di depan Anda. Kau pikir pedang naga suci dapat membalikkan keadaan. Sungguh lelucon. Batuk-batuk. Orang gila itu terbatuk datar dan mengingatkan, nak, jangan main-main dengan senioritas. Jika kamu adalah ayahnya, apa sebutan untuk Tuan Kin? Ah. Li Feng menoleh ke arah si gila. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan menatap Kin Fei yang sambil tersenyum malu. Kin Dage, maafkan aku. Aku tidak mencoba memanfaatkanmu. Ryuko ini adalah putra dari kakak tertua putri kerajaan ilahi. Jika dia menjadi ayahnya, bukankah dia akan berada di generasi yang sama dengan putri kerajaan ilahi? Kalau begitu, bukankah Kin Dage harus memanggilnya leluhur? Terlalu ceroboh. Bagaimana dia bisa mengambil keuntungan dari Kin Dage? Kin Fei yang memutar matanya ke arah Li Feng, terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ketajaman yang melonjak, serta 6.000 makna mendalam tertinggi. Ledakan. Di bagian belakang. Bersamaan dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, kedalaman tertinggi hukum karma dan kedalaman tertinggi hukum kehidupan dan kematian langsung muncul di atas kepala 3.000 avatar. Ini. Pedang naga ilahi kebingungan. Mengapa itu tampak seperti kedalaman hakiki hukum kehidupan, domain ilahi kehidupan dan kematian? Matanya pasti sedang mempermainkannya. Di tempat seperti alam awan langit, bagaimana seseorang bisa memahami hukum kehidupan dan kematian? Ledakan. Tapi segera. Pemandangan di depannya mengacaukan pikirannya. Domain ilahi kehidupan dan kematian mengikuti kedalaman tertinggi hukum karma dan menghancurkan ketajamannya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kemudian, ia bertabrakan dengan kedalaman tertinggi dari 3.000 avatar Ryuko. Kekuatan yang ditunjukkan oleh domain ilahi kehidupan dan kematian tidak kalah dengan kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Ini. Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar hukum kehidupan dan kematian. Pedang naga ilahi bergumam pada dirinya sendiri. Monster macam apa ini yang mampu memahami hukum legendaris ini? Dia tidak pernah menyangka ada orang mengerikan seperti itu yang bersembunyi di alam awan langit. Apalagi dia seorang pria muda. Hukum kehidupan dan kematian dikenal sebagai hukum terkuat di dunia. Hukum ini merupakan semacam kekuatan tertinggi di dunia ini. Misalnya, sekarang. Hanya kedalaman tertinggi saja yang dapat bersaing dengan kedalaman tertinggi. Jika itu adalah kedalaman yang paling dalam, seberapa dahsyatkah itu? Ini jelas merupakan ancaman. Bila anak ini memahami kedalaman hakikat sejati, niscaya ia akan mendatangkan malapetaka besar bagi kerajaan ilahi. Pedang naga suci, manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya dengan cepat. Ryuko meraung. Selama dia menunda 3000 avatar Kinfei Yang, maka dengan kekuatan pedang naga ilahi, akan mudah untuk membunuh Kinfei Yang. Bahkan jika orang gila dan Li Feng membantu, itu tidak akan berarti apa-apa. Dentang. Pedang naga ilahi bergetar dan segera pulih. Energi pedang melonjak saat menebas Kinfei Yang. Pedang ini bisa dikatakan sedang menghancurkan dunia. Tak seorang pun dapat menghalanginya. Bahkan jika seorang dewa turun ke dunia fana, dia akan mati. Namun, Kinfei Yang dan dua orang lainnya tidak menunjukkan ekspresi gugup di wajah mereka. Kin Dage, mereka sudah sombong begitu lama, sudah waktunya membiarkan mereka putus asa. Sudut mulut Li Feng terangkat saat dia menyunggingkan senyum sinis. Kalau begitu, jangan menahan diri dan aktifkan kedalaman terdalammu. Kinfei Yang tersenyum. Orang gila dan Li Feng saling berpandangan. Enam kedalaman utama tiba-tiba muncul entah dari mana. Li Feng, hukum ruang waktu, hukum pembantaian. Orang gila, hukum ruang waktu, hukum kehancuran, hukum guntur, hukum pembantaian. Apa yang mereka lakukan? Hanya dengan enam kedalaman tertinggi ini, mereka ingin bersaing dengan pedang naga ilahi. Benar-benar lelucon. Ini terlalu naif. Ryuko dan yang lainnya di langit mencibir. Siapa yang naif? Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan menatap sekelompok orang. Matanya tiba-tiba menjadi setajam pisau saat dia berteriak, aktifkan mata surga. Mengaum. Di tempat ini, serangkaian raungan naga yang memekatkan telinga segera bergema. Di belakang masing-masing dari tiga ribu avatar, jiwa naga ungu emas bergegas keluar. Kekuatan naga yang mengerikan mengguncang ke segala arah. Ini adalah jiwa naga ungu emas. Wajah Ryuko tiba-tiba membeku. Yang lainnya juga menunjukkan wajah penuh keterkejutan. Terutama pedang naga ilahi. Karena pemandangan ini tidak asing baginya. Saat itu di alam awan langit, saat menghadapi, Kin saotian, adegan yang sama terjadi. Tiga ribu avatar. Jiwa naga ungu emas. Dan, mata surga. Mungkinkah, dia adalah Kin saotian. Pedang naga ilahi kebingungan. Saat sekelompok orang itu kebingungan, gelabela dari tiga ribu jiwa naga ungu emas terbelah satu demi satu, memperlihatkan mata ketiga. Mata surga telah muncul. Itu benar-benar mata surga. Pedang naga ilahi tak dapat menahan gemetar. Mata surga adalah jiwa pertempuran yang terkuat di dunia, memiliki kemampuan untuk menentang surga. Tiga ribu avatar dan darah naga ungu emas dapat muncul pada orang kedua, tetapi mata surga sama sekali tidak dapat muncul pada orang kedua, terutama mata surga yang dapat mereplikasi kedalaman tertinggi. Ini unik. Oleh karena itu, orang bernama Kin Fe yang di depan mereka dan Kin saotian di depan mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Itu juga terjadi pada saat ini. Kin Fe yang melambaikan tangannya, dan tiga ribu avatar, orang gila, dan Li Feng langsung lenyap tanpa jejak, termasuk kedalaman tertinggi keduanya. Mereka dikirim ke alam kura-kura hitam. Karena mata surga memerlukan waktu yang sangat lama untuk meniru kedalaman tertinggi. Itu sama saja seperti membatu mata darah milik matman. Namun jika itu berada di alam kura-kura hitam, maka tidak perlu mempertimbangkannya. Susunan waktu lima ribu tahun dapat sepenuhnya terhubung dengan dunia luar. Karena setengah waktu di luar sama dengan setengah hari di alam kura-kura hitam. Setengah hari telah direplikasi. Lebih-lebih lagi. Meskipun kecepatan mereplikasi kedalaman terakhir sangat lambat, itu tidak memakan waktu setengah hari. Kita tidak bisa bertarung lagi, ayo pergi. Ekspresi Divine Dragon Sword berubah saat melihat tiga ribu avatar dan matman menghilang. Ia buru-buru meraung ke arah Ryuko dan yang lainnya. Bagaimana situasinya? Pedang Naga Ilahi sebenarnya takut. Kelompok jenius dari Kerajaan Ilahi tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka. Cepat! Pedang Naga Ilahi meraung dan menyerbu ke arah kelompok itu. Karena ini pertarungan sampai mati, maka mari kita bertarung sampai akhir. Kin Fe yang melangkah maju dan langsung muncul di langit. Satu orang bisa bertahan melawan sepuluh ribu orang. Meskipun dia sekarang sendirian, Pedang Naga Ilahi tidak dapat menahan perasaan panik. Kamu melanggar perjanjian. Pedang Naga Ilahi meraung. Saya melanggar perjanjian. Kin Fe yang tercengang. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Bukankah kamu Kin Saotian? Kata Pedang Naga Ilahi dengan muram. Apa? Dia adalah Kin Saotian. Ryuko dan yang lainnya menatap Kin Fe yang dengan heran. Itu benar. Mata surga itu unik. Sekarang dia telah membuka mata surga, siapa lagi kalau bukan Kin Saotian. Kata Pedang Naga Ilahi. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Dengan pikiran, 3000 avatar, Mat Man, dan Li Feng muncul. Di atas 3000 avatar, ada banyak sekali kedalaman tertinggi yang mengambang dengan padat. Sebelumnya, Mat Man dan Li Feng telah mengaktifkan 6 kedalaman pamungkas. Sekarang, Eye of Heaven telah mereplikasi total 18.000 kedalaman pamungkas. Di antara mereka ada 9.000 kedalaman tertinggi. 9.000 kedalaman tertinggi dari kedalaman biasa. Konsep macam apa ini? Aura yang mengerikan itu dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Seluruh alam awan langit dapat merasakan aura ini saat ini. Ini mata surga. Ryuko dan yang lainnya bergumam sambil menatap dahi jiwa naga ungu emas itu. Mata mereka dipenuhi kengerian. Putus asa. Takut. Menyesali. Jangan khawatir, ini belum berakhir. 3000 avatar tertawa lagi dan lagi. Ledakan. Didampingi oleh aura yang menakutkan, mereka mengaktifkan kedalaman tertinggi dari hukum sebab akibat dan kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Mata surga tidak akan menghalangi mereka untuk mengaktifkan kedalaman mereka sendiri. Dengan kata lain. Saat bereplikasi dengan mata surga, mereka juga dapat mengaktifkan kedalaman tertinggi mereka sendiri. Mereplikasi 18.000 kedalaman dan mengaktifkan 6.000 kedalaman lainnya. Sebagai akibat. Di atas 3000 avatar, totalnya ada 24.000 kedalaman. Pada saat ini. Ryuko dan yang lainnya akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Mereka juga akhirnya menyadari betapa mengerikannya seseorang yang telah mereka provokasi. 3000 avatar, ditambah mata surga, metode ini sungguh mencekik. Pedang Naga Ilahi berteriak cemas, Kin Saotian, sebaiknya kamu tidak bergerak, kalau tidak kamu akan melanggar perjanjian. Kin Feiyang tercengang. Mengapa dia mengatakan bahwa dia melanggar perjanjian lagi? Tunggu sebentar. Pedang Naga Ilahi tidak mungkin mengira kalau dia adalah monster tua, kan? Memikirkan hal ini. Kin Feiyang tidak dapat menahan tawa. Melihat Pedang Naga Ilahi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih belum bereaksi. Tidak ada seorang pun yang bernama Kin Feiyang di dunia ini. Selalu ada aku, Kin Feiyang. Tidak. Pedang Naga Ilahi merenung sejenak, lalu berkata, tidak peduli apapun namamu, singkatnya, kita sepakat bahwa generasi yang lebih tua tidak dapat bergerak. Generasi yang lebih tua. Kin Feiyang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Benar saja, dia mengira dirinya barang antik tua. 3944. Apa-apaan? Seseorang benar-benar mengatakan bahwa Kin Dage berasal dari generasi yang lebih tua. Li Feng juga sangat tercengang. Wajar jika kukatakan aku barang antik tua, tapi orang ini. Orang gila itu melirik Kin Feiyang dan bergumam, memang sedikit lucu. Bajingan. Ini hanyalah perundungan. Kau jelas-jelas monster tua, tapi kau masih berpura-pura menjadi pemuda. Apa kau punya rasa malu? Ingat, kamu yang melanggar perjanjian terlebih dahulu. Tunggu. Tentara kerajaan ilahiku akan segera tiba. Namun pemuda berambut biru dan yang lainnya mempercayainya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Kin Feiyang melirik ke arah sekelompok orang, sudut mulutnya berkedut saat dia bertanya, bagaimana kalian tahu kalau aku ini monster tua? Bahkan pedang naga ilahi pun mengatakan itu benar. Bagaimana mungkin itu salah? Pemuda berambut biru itu mencibir. Suasana hati Kin Feiyang saat ini agak berantakan. Dilihat dari sudut pandang manapun, dia tidak tampak seperti seseorang dari generasi tua. Orang bila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, benar saja, sekelompok orang bodoh yang tidak memiliki penglihatan. Tanyakan saja pada Jiang Chen dan yang lainnya. Mereka telah mengintai di alam awan langit begitu lama, mereka seharusnya sudah menyelidiki latar belakang kita. Mereka langsung menatap Jiang Chen, Jiang Xing, dan para jenius ras dewa lainnya. Jiang Chen menatap Kin Feiyang dengan muram lalu mengangguk, dia berasal dari generasi tua alam awan langit. Hmm, Kin Feiyang dan dua orang lainnya tercengang. Dia benar-benar berbohong di siang bolong. Kaka, apa maksudnya? Di kejauhan. Long Kin juga menatap Jiang Chen dengan curiga. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dia telah berada di alam awan langit selama bertahun-tahun, kurang lebih, dia pasti mengetahui beberapa detail tentang Kin Feiyang dan yang lainnya. Alasan dia berbohong adalah murni untuk balas dendam. Karena serigala bermata putih telah merampas kultifasi wanita ras dewa itu di Istana Iblis. Orang gila itu juga ada di Istana Iblis, menyebabkan Jiang Chen dan yang lainnya lari terbirit-birit. Tentu saja, mereka akan menyimpan dendam di hati mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tampaknya orang-orang di Kerajaan Ilahi tidaklah sehebat itu. Ketika Long Kin mendengar itu, wajahnya penuh dengan penghinaan. Karakternya memang tidak baik. Namun, kebohongan semacam ini hanya dapat disembunyikan untuk sementara waktu. Lagi pula, tidak ada seorang pun di alam awan langit yang tidak tahu tentang situasi Kin Feiyang. Tanyakan saja pada orang-orang dan kau akan mengetahuinya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jiang Chen ini hanya mencoba menjadi pintar. Apa yang kita lakukan sekarang? Mereka bersikeras bahwa Kin Feiyang berasal dari generasi tua. Jika Kin Feiyang itu bergerak, aku khawatir itu akan sedikit. Long Kin mengerutkan kening. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tidak tahu karakter Kin Feiyang? Jika sudah waktunya bertindak, dia pasti tidak akan ragu-ragu. Apalagi kali ini, Pei Dasen hampir mati di tangan mereka. Long Chen tersenyum tipis. Mereka bahkan tahu tentang Pei Dasen. Jelaslah bahwa para naga memiliki mata-mata yang bersembunyi di area inti. Apakah kamu mendengarnya? Bahkan Jiang Chen mengatakan kau barang antik. Apakah kamu masih mau berdebat sekarang? Pemuda berambut biru dan yang lainnya melotot ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang melirik mereka, menatap Jiang Chen, dan menggelengkan kepalanya. Yang disebut klan dewa yang agung dan perkasa ternyata seperti ini. Jiang Chen mengerutkan kening. Bagus. Aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Baik aku orang tua atau pemuda, singkatnya, hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan dapat kembali ke kerajaan ilahi. Saat suara Kin Feiyang berakhir, aura pembunuh memenuhi udara. Hati Shenlong Jian hancur. Pemuda berambut biru dan kelompoknya tiba-tiba panik. Terutama Jiang Chen. Dia pikir dengan berkata demikian, dia dapat membuat Kin Feiyang khawatir, tetapi dia tidak menyangka kalau itu akan menjadi bumerang. Karena pada awalnya, Kin Feiyang hanya mengatakan akan menjaga pemuda berambut biru itu. Karena pemuda berambut biru telah menyiksa Pei Dasen. Tapi sekarang, dia tidak bermaksud membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, Kin Feiyang membuka mulutnya lagi. Lagi pula, bukankah Ryukomu ini selalu ingin menantang Kin Saotian? Sekarang aku sudah menolongnya, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Jangan coba-coba menyentuh batas akhir kami. Kata Shenlong Jian dengan marah. Intinya. Terakhir kali kau datang ke alam awan langit, berapa banyak makhluk tak berdosa yang telah kau racuni. Ambil neraka sebagai contoh. Semua makhluk tahun itu mati di tangan Ji Yunhai. Sekarang, kamu masih punya muka untuk bicara padaku tentang intinya. Bukan kami yang mengusik keuntungan kalian, tapi kalian, kalian yang merasa tinggi dan berkuasa, telah mengusik keuntungan alam awan langit kami. Biar ku beritahu, terakhir kali kau cukup beruntung untuk lolos, tapi kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Kin Feiyang menatap Shenlong Jian, niat membunuh terpancar di matanya. Saat suaranya jatuh, tiga ribu inkarnasi meraung. Bunuh. Dua puluh empat ribu makna mendalam di langit tiba-tiba menyerbu ke arah sekelompok orang. Aura yang mengerikan itu membuat segerombolan orang itu langsung putus asa di tempat. Terutama Shenlong Jian, Ryuko, Jiang Chen, dan yang lainnya meninggalkan jiwa ilahi mereka di kerajaan ilahi. Bahkan jika mereka mati, itu tidak masalah. Tapi itu berbeda. Ini adalah badan utamanya. Jika mati di sini, maka akan benar-benar tidak ada harapan. Jadi, ia dengan panik pulih, mencoba merobek celah dan melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi. Tetapi, ini adalah dua puluh empat ribu makna mendalam yang hakiki. Sekalipun itu adalah senjata soferen tingkat tinggi, ia tak dapat bersaing. Tidak. Belum lagi bersaing, ia pun tak punya kesempatan untuk melawan. Diserta ibu nyiretakan keras, saat bertabrakan dengan dua puluh empat ribu makna mendalam yang utama, tubuh utamanya hancur di tempat. Tiga ribu inkarnasi Ryuko juga mengaktifkan kembali makna terdalamnya. Pemuda berambut biru dan teman-temannya, Jiang Chen dan temannya, serta sekelompok jenius klan dewa semuanya mengaktifkan kedalaman mereka sendiri, berusaha mati-matian untuk berjuang keluar dari situasi tersebut. Namun, tak peduli sekeras apapun mereka berusaha, di hadapan dua puluh empat ribu makna mendalam yang hakiki, mereka sama rentannya dengan kayu mati. Itu seperti sekelompok semut kecil menghadapi gajah raksasa. Gajah raksasa itu hanya perlu mengangkat kakinya untuk menginjak-injak sekelompok besar dari mereka hingga mati. Qin Fei Yang, tunggu saja untuk menanggung amukan kerajaan ilahi. Pemuda berambut biru itu meraung. Tubuh sekelompok orang itu terkoyak satu demi satu. Baik lautan energi maupun lautan kesadaran mereka, semuanya terluka parah. Shen Long Jian juga telah hancur berkeping-keping. Qin Fei Yang melirik situasi Shen Long Jian dan Ryuko. Lautan energi mereka hancur, dan lautan kesadaran mereka hampir runtuh. Shen Long Jian juga tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Berhenti. Qin Fei Yang melambaikan tangannya pada tiga ribu inkarnasi. Tiga ribu inkarnasi melambaikan tangan mereka, dan makna mendalam pamungkas yang menyerang Shen Long Jian dan Ryuko tiba-tiba berhenti. Hem. Mengapa kamu tidak membunuh kami? Sekelompok orang itu terkejut. Seperti yang kukatakan, aku ingin kamu tetap tinggal. Qin Fei Yang melangkah maju dan mencengkeram leher pemuda berambut biru itu. Dia mencibir, terutama kamu. Jika aku tidak menjaga kamu, bagaimana aku bisa membalas perawatan yang kamu berikan kepada Pei Da Sen? Menatap tatapan Qin Fei Yang, pemuda berambut biru itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Orang gila dan Li Feng juga bergegas mendekat. Orang gila itu mencengkeram leher Ryuko dan tertawa, aku ingin melihat apa yang akan digunakan ayahmu untuk menebusmu. Li Feng, di sisi lain, mencengkeram Jiang Chen dan menamparnya keras di wajah. Kau sedang mencari kematian. Jiang Chen meraung. Apa? Namun sebelum dia selesai berbicara, Li Feng meninju mulut Jiang Chen. Dengan teriakannya, mulut Jiang Chen berdarah-darah, dan giginya juga hancur. Aku sedang mencari kematian, apa yang bisa kau lakukan? Sampah sepertimu yang bahkan tidak berani mengatakan kebenaran, beraninya kau berdiri di atas kepala kami dan bertindak kejam. Wajah Li Feng penuh dengan penghinaan. Mata Jiang Chen dipenuhi kebencian. Jangan khawatir, kamu akan menderita nanti. Li Feng tertawa dan menatap Qin Fei Yang, Qin Dage, apakah kamu ingin menyimpan semuanya? Qin Fei Yang melirik sekelompok orang itu dan tertawa, kecuali Jiang Xing, Jiang Chen, dan Ryuko, yang lainnya tidak diperlukan. Dipahami. Li Feng menganggup dan meraih cincin semesta Jiang Chen, menghancurkannya. Kemudian, dia menyerang kelompok jenius ras dewa. Ah! Ceritan terdengar satu demi satu. Li Feng bagaikan Raja Iblis. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, ratusan jenius ras dewa mati tanpa tempat pemakaman. Meskipun mereka tidak benar-benar mati, kali ini cukup untuk meninggalkan bayangan di hati mereka selama sisa hidup mereka. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan Xi Gila juga bergerak, menghancurkan cincin alam semesta Jiang Chen dan Ryuko. Ini untuk mencegah mereka meminum pil untuk memperbaiki laut ki mereka. Akhirnya, mereka bertiga berjalan di depan Ryuko. Tubuh Ryuko hancur dan darah mengalir keluar. Dia menatap ketiga orang itu, wajahnya yang berlumuran darah dipenuhi dengan niat membunuh. Aneh. Mengapa tanda di antara kedua alismu tidak membantu menyembuhkan lukamu? Orang gila itu curiga. Ryuko terdiam. Li Feng menatap tanda di dahi Ryuko dan bertanya dengan curiga, apakah ada semacam batasan? Mungkin. Orang gila itu mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi ke lembah penyegel jiwa. Jika dia menggunakan kekuatan tanda itu untuk menyembuhkan lukanya, itu akan menjadi bencana bagi dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu masuk akal. Seandainya saja saudara Wolf ada di sini. Li Feng menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang dan si gila menoleh untuk melihat Li Feng. Jika saudara serigala ada di sini, dia dapat mengambil kultifasinya, atau bahkan mengambil semuanya, mengubahnya menjadi manusia biasa. Pada saat itu, bahkan jika tanda itu membantunya menyembuhkan luka-lukanya, apa gunanya? Li Feng terkekeh. Apa? Mata Ryuko bergetar. Jika memang begitu, lebih baik diamati saja. Itu masuk akal. Mata si gila berbinar. Dia segera menatap Li Feng dan berkata, pergilah ke dunia awan langit segera dan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan serigala bermata putih untuk keluar. Oke. Li Feng segera membuka terowongan ruang waktu dan pergi. Jangan pergi terlalu jauh. Ryuko meraung. Dia panik, benar-benar panik. Jika kultifasinya benar-benar direnggut, maka bahkan jika jiwanya tertinggal di kerajaan ilahi, bahkan jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, apa gunanya? 3945. Pada saat yang sama, Jiang Chen dan yang lainnya menyaksikan Li Feng pergi. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Mereka sama sekali tidak takut mati. Karena jiwa ilahi mereka berada di kerajaan ilahi. Tetapi. Jika kultifasi mereka benar-benar dilucuti, maka meskipun jiwa ilahi mereka berada di kerajaan ilahi, itu akan sia-sia. Jiang Yun Suang adalah contoh terbaik. Setelah dilucuti dari alam kultifasinya oleh serigala bermata putih, bahkan jika dia terlahir kembali, dia akan tetap menjadi dominator yang sempurna dan harus memahami hukum lainnya. Belum lagi dilucuti semua kultifasinya. Meskipun Qin Fei Yang dan dua orang lainnya hanya mengatakan untuk melucuti kultifasi Ryuko, siapa yang tahu apakah mereka akan melakukan sesuatu kepada mereka? Mereka lebih baik mati daripada budidayanya diambil alih oleh serigala bermata putih. Sedang memikirkan ini, Jiang Chen dan Jiang Xing saling berpandangan. Sambil menggertakkan gigi, mereka mengangkat tangan mereka bersamaan dan menepuk dahi mereka. Mereka ingin menghancurkan jiwa ilahi mereka sendiri. Namun Qin Fei Yang dan si gila nampaknya sudah menduga kejadian ini. Aura megah menyeruak keluar. Keduanya langsung di penjara. Ingin bunuh diri. Apakah itu mungkin? Orang gila itu memandang keduanya dengan tatapan mengejek. Kamu tidak bisa melakukan ini kepada kami. Jiang Chen meraung. Beri kami alasan. Orang gila itu memandang keduanya sambil tersenyum. Jiang Chen berkata dengan suara yang dalam, kami adalah para jenius dari ras dewa. Jika keberani melucuti kultifasi kami, Raja Dewa tidak akan membiarkanmu pergi. Raja Dewa. Orang gila itu tertegun. Bukankah sudah ada seorang raja? Mengapa harus ada seorang raja ilahi? Raja ilahi adalah penguasa ras dewa kita. Mengesampingkan tiga ribu inkarnasi, kekuatan raja ilahi tidak kalah dengan raja. Jiang Chen mencibir. Jadi begitulah adanya. Raja ilahi. Nama yang agung. Kau hampir membuatku takut setengah mati. Orang gila itu tertawa, wajahnya penuh ejekan. Dia benar-benar menggunakan raja ilahi yang omong kosong untuk menakut-nakuti mereka. Apakah pemuda ini bodoh? Apakah dia pikir mereka akan takut? Kalau saja mereka punya sedikit keberanian, bagaimana mereka bisa bertahan sampai hari ini? Jangan terlalu bangga. Anda pasti akan menyesalinya. Jiang Chen meraung. Saya benar-benar tidak tahu apakah kita akan menyesalinya, tetapi saya tahu bahwa Anda pasti akan menyesalinya nanti. Cahaya dingin melintas di mata orang gila itu. Kemudian, dia menatap pemuda berambut biru dan yang lainnya dan tertawa, jangan berpikir untuk bunuh diri seperti mereka. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Wajah mereka menjadi pucat. Bahkan hak untuk bunuh diri telah dicabut. Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati sambil menyapukan pandangannya ke area inti. Perang benar-benar kejam. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, seluruh tanah para dewa yang terkubur pasti sudah rata dengan tanah sekarang. Untungnya, tidak ada makhluk hidup di negeri para dewa terkubur. Tunggu sebentar. Fire Dance dan All Poison tampaknya berada di tanah para dewa yang terkubur. Namun, setelah memikirkannya, Si Feng menyadari bahwa mereka berdua tidak lemah. Saat pertempuran pecah, kemungkinan besar mereka telah meninggalkan tanah para dewa yang terkubur. Ayo pergi. Ke dunia penyu hitam. Dengan lambayan tangannya, Qin Fei yang menyapu sekelompok orang dan pecahan pedang naga ilahi lalu menghilang tanpa jejak. Sangat kuat. Keterkejutan di hati Long Qin tidak bisa disembunyikan. Mata surga dan tiga ribu inkarnasi, ini sungguh kombinasi yang tak terkalahkan. Sejak pertempuran terakhir dengan jenius kerajaan ilahi, dia sangat percaya diri. Bahkan jika itu adalah Qin Fei yang, si gila, dan serigala bermata putih, dia tidak menaruh mereka di matanya. Tapi sekarang, setelah menyaksikan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Qin Fei yang dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa tampaknya ada kesenjangan besar di antara mereka. Terlebih lagi, orang gila dan serigala bermata putih tidak bisa diremehkan. Monster macam apa yang bereinkarnasi menjadi ketiga bajingan ini? Mereka telah menindasnya sejak dunia kuno. Sekarang mereka berada di dunia awan langit, mereka masih menekannya. Hal ini membuatnya sangat kesal. Jangan tidak sabar. Meskipun mereka kuat, kita juga tidak lemah. Tetapi, Long Chen menghibur saudara perempuannya, tetapi ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Tapi apa? Long Qin menatapnya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apakah kau membuatku penasaran lagi? Percayakah kamu kalau aku akan bilang ke ibu kalau kamu udah ganggu aku? Long Qin sangat tidak puas. Long Chen tertegun dan tersenyum pahit. Kapan aku menggertakmu? Jangan bicara omong kosong. Sebenarnya, aku hanya ingin mengatakan bahwa baik kita maupun Qin Fei Yang, kekuatan kita tidak lemah, tetapi masih jauh dari cukup untuk menghadapi kerajaan ilahi. Apakah kerajaan ilahi sekuat itu? Long Qin mengungkapkan keraguannya. Dilihat dari beberapa konfrontasi saat ini, Sky Cloud World berada di pihak yang unggul. Jangan meremehkan kerajaan ilahi. Aku punya firasat bahwa Jiang Chen dan yang lainnya mungkin bukan generasi muda terkuat di kerajaan ilahi. Dengan kata lain, mungkin ada anak muda yang lebih menakutkan di kerajaan ilahi. Lagi pula, kamu melihat bahwa Jiang Chen dan generasi muda lainnya begitu kuat, apalagi generasi tua dari kerajaan ilahi. Di sisi lain, jumlah orang di dunia awan langit yang telah menguasai hukum terkuat dan terdalam dapat dihitung dengan dua tangan. Kesenjangan ini sama sekali tidak kecil. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jadi, Long Chen bingung. Jadi, betapapun hebatnya kita secara individu, kita tidak dapat membalikkan keadaan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bersatu. Qin Fei yang memiliki 3.000 inkarnasi, mata surga, dan hukum kehidupan. Orang gila memiliki sumber segala kejahatan dan mata darah. Serigala bermata putih memiliki jiwa petarung yang menantang surga. Ditambah lagi domain Tuhanku. Asalkan kita berempat bersatu, kita pasti bisa menghadang semua musuh yang ingin menyerbu dunia awan langit. Long Chen tersenyum percaya diri. Setelah berbicara begitu lama, apakah kamu memuji dirimu sendiri? Long Qin tercengang. Apa yang membuatku memuji diriku sendiri? Yang ingin ku katakan adalah, sekarang kita menghadapi kerajaan ilahi, kita tidak akan terobsesi dengan dendam masa lalu, terutama kamu dan ibu. Sebelum kita berhadapan dengan kerajaan ilahi, kita harus menahan kebencian di hati kita. Kau bisa memahaminya seperti ini. Qin Fei Yang dan yang lainnya sekarang adalah sosok yang sangat penting di dunia awan langit. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dunia awan langit pasti akan hancur. Long Chen menatap Long Qin dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak mencoba menakut-nakuti kamu, tetapi kamu harus selalu mengingatkan diri sendiri untuk mengutamakan situasi keseluruhan. Situasi secara keseluruhan. Long Qin bergumam. Kamu sangat mirip dengan karakter ibu. Tetapi selama bertahun-tahun, kamu telah berada di sisiku, dan kamu telah berubah. Hal ini dapat dilihat dari pertarungan antara kamu dan kesombongan surga kerajaan ilahi. Jika kamu di masa lalu, mengapa kamu peduli dengan keselamatan dunia awan langit? Kamu bahkan mungkin bergabung dengan kerajaan ilahi untuk menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jadi, aku harap kamu bisa terus seperti ini. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa lebih mencerahkan ibu. Long Chen tersenyum. Benar saja, kau adalah saudaraku. Kau sangat mengenalku. Kadang-kadang, aku benar-benar ingin bergabung dengan kerajaan ilahi untuk menyingkirkan para bajingan ini. Long Qin mendengus dingin. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia membuka lorong ruang waktu dan pergi bersama Long Qin. Dunia kura-kura hitam. Lembah penyegel jiwa. Situasi di sini tidak perlu dikatakan. Tetapi siapa yang tidak mengubah ekspresinya saat tiba di sini? Pada saat ini, Ryuko dan yang lainnya berada di langit, menatap lembah penyegel jiwa di bawah dengan panik. Wajah mereka sepucat kertas, dan tubuh mereka terus-menerus gemetar. Mengapa dia membawa mereka ke tempat seperti itu? Apa yang coba dia lakukan? Belum lagi Ryuko dan yang lainnya, bahkan pedang dewa naga yang patah pun sangat ketakutan. Dan sekarang ada contoh nyata. Itu Bing Ruoning. Menurut waktu di dunia penyuh hitam, Bing Ruoning telah ditekan di sini setidaknya selama ratusan ribu tahun. Awalnya dia masih bisa melawan, tetapi sekarang dia mati rasa dan tampak seperti mayat berjalan. Qin Fei Yang, mari kita bicara. Pemuda berambut biru itu akhirnya tidak dapat menahan rasa takut di hatinya dan berbalik menatap Qin Fei Yang dengan memohon. Apa lagi yang perlu kita bicarakan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kita bisa bicara. Sampaikan syaratmu, asal kau mengizinkanku pergi, apapun keinginanmu, aku akan menyetujuinya. Pemuda berambut biru itu ketakutan. Dia lebih baik mati daripada ditekan di sini. Qin Fei Yang merenung sejenak dan tersenyum. Jika aku mengatakan bahwa kerajaan ilahi tidak akan pernah mengganggu dunia awan langit lagi, apakah kau setuju? Bisakah Anda membuat keputusan ini? Saya. Pemuda berambut biru itu tergagap. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Tentu saja, dia tidak bisa membuat keputusan ini. Aku rasa bukan cuma kamu, aku khawatir bahkan Ryuko yang terkenal pun tidak bisa mengambil keputusan ini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ryuko, katakan sesuatu dengan cepat. Pemuda berambut biru itu buru-buru menatap Ryuko. Pada saat ini, hati Ryuko juga diliputi rasa takut. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Turunlah dan berendamlah di dalamnya. Si gila mencibir, lalu dengan lambayan tangannya, tekanan tak terlihat turun dan segerombolan orang itu pun terjatuh tak terkendali ke dalam lembah penyegel jiwa. Tidak. Saya mohon padamu. Bukan hanya pemuda berambut biru itu, Jiang Chen dan yang lainnya juga berteriak putus asa, wajah mereka penuh dengan keputus asaan. Si gila menutup telinga. Tidak. Diiringi serangkaian ratapan, sekelompok orang itu jatuh ke lembah penyegel jiwa satu demi satu dan langsung tenggelam oleh bau busuk itu. Berengsek. Qin Fei Yang, si gila mo, tunggu saja, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Suara memohon pun berubah menjadi suara gemuruh. Wajah mereka penuh dengan kebencian. Si gila hendak menekan pedang naga ilahi lagi. Namun, Qin Fei Yang tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Melihat pecahan pedang naga ilahi, dia tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jangan bertele-tele. Pedang naga ilahi berkata dengan suara yang dalam. Cerdas. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tunduklah padaku dan bekerjalah untukku. Hanya kamu. Pedang naga ilahi itu menghina. Tahukah Anda ada berapa banyak pusat kekuatan di kerajaan ilahi? Tahukah Anda betapa berkuasanya raja? Kau hanya seorang junior, dan kau ingin aku tunduk padamu. Tidak bisakah kau mempertimbangkan harga dirimu sendiri terlebih dahulu? Pikir Lin Fan. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Sekarang kau adalah tawananku, hidupmu ada di tanganku, inilah kualifikasiku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kalau begitu, bunuh saja aku jika kau mampu. Mari kita lihat apakah raja kerajaan ilahi akan membiarkanmu pergi. Pedang naga ilahi mencibir. Begitu percaya diri. Qin Fei Yang terkejut, matanya sedikit berkedip, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, ayo bertaruh. Bagaimana? Pedang naga ilahi bertanya. Mari kita lihat apakah raja kerajaan ilahi peduli padamu. Saya percaya bahwa raja akan segera datang menemui saya secara pribadi. Saat itu, aku akan mengatakan padanya bahwa kau telah kuhancurkan. Jika dia benar-benar peduli padamu, dia pasti akan membalaskan dendammu. Jika dia benar-benar membalaskan dendammu, maka aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi jika dia tidak peduli padamu, bahkan jika dia mendengar berita kematianmu, dia akan tetap acuh-ta'acuh, maka mulai sekarang, kau akan mengikutiku. Qin Fei Yang tertawa. 3946 Pedang naga ilahi terdiam. Ada apa? Kamu tidak berani bertaruh denganku. Qin Fei Yang menyeringai. Ayo bertaruh. Pedang naga ilahi berkata dengan suara yang dalam, tapi kau harus menepati janjimu. Jangan khawatir. Aku, Qin Fei Yang, adalah orang yang menepati janjiku. Jika raja benar-benar peduli padamu, aku akan membiarkanmu pergi tanpa mengatakan sepatah katapun. Qin Fei Yang tersenyum. Oke, kalau begitu, kita tunggu saja. Pedang naga ilahi mencibir. Faktanya, ia juga ingin melihat apakah raja akan peduli terhadap hal itu. Lalu apakah kamu ingin membiarkannya terendam dalam air? Orang gila bertanya. Lupakan saja, kalau dia menjadi salah satu dari kita, bukankah akan canggung? Qin Fei Yang tertawa. Mendengar ini, pedang naga ilahi menghela nafas lega. Asalkan tidak sampai ke tempat terkutuk ini, semuanya baik-baik saja. Langsung. Mereka berdua pergi dengan pecahan pedang naga ilahi. Namun Ryuko dan yang lainnya tidak seberuntung itu. Mereka berjuang mati-matian di lembah penyegel jiwa, mengeluh tanpa henti. Diam. Tidak jauh. Bing Ruoning menatap sekelompok orang itu dengan wajah tidak sabar. Dia yang telah lama mati rasa, tidak peduli lagi. Siapa kau? Beraninya kau bicara seperti itu pada kami. Pemuda berambut biru itu berkata dengan marah. Lihatlah dirimu. Karena kau begitu cakap, mengapa kau ditekan di lembah penyegel jiwa? Bing Ruoning mencibir. Pemuda berambut biru itu tiba-tiba mengepalkan tangannya. Menyerahlah untuk berjuang. Jika kau jatuh ke tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya, kau bahkan tidak akan memiliki hak untuk memilih kematian. Kau hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian di sini. Bing Ruoning menggelengkan kepalanya, menatap sekelompok orang itu dengan curiga, dan bertanya, tapi sekali lagi, siapa kalian? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya di alam awan langit? Apakah kamu buta? Kamu bahkan tidak mengenal kami, kebanggaan surga dari kerajaan ilahi. Pemuda berambut biru itu menatapnya dengan pandangan menghina. Jadi kamu berasal dari kerajaan ilahi. Bing Ruoning tiba-tiba menyadari. Karena dia berada di neraka raja dunia bawah, dia telah ditekan di sini, jadi dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di alam awan langit. Siapa kamu? Ryuko menenangkan diri dan bertanya pada Bing Ruoning. Aku adalah putri dari klan Ice Phoenix. Bing Ruoning tersenyum bangga. Putri dari klan Phoenix S. Kalau begitu kau juga anggota klan Phoenix, tapi kenapa kau ditekan di sini oleh mereka? Jiang Chen bingung. Itu semua karena dia menyinggung Kinfei yang dan yang lainnya. Bing Ruoning mendesah. Lalu, sudah berapa lama kau terkurung di sini? Jiang Chen bertanya. Saya tidak menghitungnya dengan cermat, tetapi seharusnya beberapa ratus ribu tahun. Bing Ruoning menggelengkan kepalanya. Apa? Sepanjang itu, semua orang menatap Bing Ruoning dengan kaget. Tidak heran dia begitu tenang. Dia sudah mati rasa terhadapnya. Menurut waktu di luar, seharusnya tidak selama itu karena alam kura-kura hitam memiliki susunan waktu. Satu hari di luar sama dengan lima ribu tahun di sini. Momong-momong, aku akan memberitahumu kabar buruk. Alam kura-kura hitam adalah dunia yang independen, jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Selama kamu di sini, tanpa izin Kinfei yang, tidak ada gunanya meskipun kamu memiliki kemampuan yang menantang surga. Bing Ruoning mencibir. Dunia yang merdeka. Bagaimana ini mungkin? Kelompok itu merasa ngeri. Ryuko mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, ayah pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Itu benar. Raja Dewa pasti akan datang mencari kita. Jiang Chen mengangguk. Sepertinya latar belakangmu tidak kecil. Tetapi tidak peduli seberapa besar latar belakangmu, itu tidak ada gunanya. Itu karena kalian sama sekali tidak mengerti Kinfei yang. Dia adalah seorang master yang tidak takut pada apapun. Saat itu, ketika mereka pertama kali datang ke alam awan langit, mereka berani menantang para ahli alam berdaulat dengan kultivasi alam abadi mereka. Bing Ruoning mencibir. Dia sudah menyerah karena tidak mungkin melarikan diri. Ryuko mengerutkan kening saat mendengar ini. Kapan Kinfei yang dan yang lainnya memasuki alam awan langit? Bing Ruoning merenung sejenak dan berkata, menurut waktu di luar, mereka seharusnya telah memasuki alam awan langit paling lama seribu tahun. Ini. Ryuko dan pemuda berambut biru tercengang. Seribu tahun. Bukankah ini berarti Kinfei yang sama sekali bukan orang antik? Jiang Chen, Jiang Xing, apa maksudmu? Kesepuluh orang itu langsung menatap Jiang Chen dan Jiang Xing. Mendesah. Keduanya mendesah dalam dan berkata, kami pernah berbohong sebelumnya. Dengan kata lain, dia benar-benar junior dari alam awan langit. Ryuko bertanya. Ya. Keduanya mengangguk. Ha ha. Malu. Sebagai seorang jenius paling luar biasa dari ras dewa, kau ternyata telah mengatakan kebohongan yang begitu besar. Ryuko tertawa seperti orang gila. Pertama, karena perilaku mereka sebelumnya, mereka percaya bahwa Kinfei yang benar-benar orang antik, jadi mereka terus mempermalukannya. Tapi hasilnya. Pihak lainnya adalah seorang pria muda seperti dia. Saat itu, di mata Kinfei yang, dia mungkin hanya seorang badut yang putus asa. Kedua, karena seekor semut dari alam awan langit lebih hebat darinya, Ryuko dari Kerajaan Ilahi. Dia tidak hanya dikalahkan, tetapi juga ditekan di tempat ini. Jantungnya terasa sangat tidak nyaman. Titik. Pada saat yang sama, Pedang Naga Ilahi dibatasi di Laut Darah Barat. Karena Tanah Iblis adalah markas Kinfei yang, sebelum Pedang Naga Ilahi menyerah, dia pasti tidak akan membiarkannya memasuki Tanah Iblis. Pada saat ini, Li Feng juga telah kembali. Bagaimana? Orang Dila itu segera bertanya. Li Feng menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, Kelinci kecil itu berkata bahwa Saudara Serigala tidak bisa keluar untuk saat ini, tetapi ia juga berkata bahwa ketika Saudara Serigala keluar, ia akan segera membiarkan Saudara Serigala datang kepada kita. Apa sih yang dilakukan anak Serigala ini? Orang Dila itu mengerutkan kening. Mungkin itu memberikan keberuntungan bagi Serigala bermata putih. Kinfei yang menebak. Semoga beruntung. Jika itu benar-benar rejeki, mengapa kita tidak ikut berbagi? Bias. Wajah Orang Dila itu penuh dengan ketidaksenangan. Ayolah, kau sudah mendapatkan warisan Raja Iblis Darah, bukankah itu cukup? Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Dengan lambayan tangannya, situasi di luar tampak dalam kehampaan di depannya. Orang yang seharusnya mengeluh adalah dia. Orang Dila itu telah memperoleh warisan dari kehidupan sebelumnya, dan Serigala bermata putih mungkin juga memperoleh keberuntungan sekarang. Hanya saja dia tidak punya apa-apa. Sekitar beberapa saat kemudian, dua sosok turun di area inti. Itu adalah tarian racun dan api tua. Melihat area inti yang kacau, wajah mereka berubah drastis di tempat. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan keduanya segera muncul di depannya. Pedang naga suci. Apa yang sedang terjadi? Melihat pedang naga ilahi yang melayang di samping, pupil mata fire dance mengecil, dan dia segera menatap Kinfei yang dan matman dan bertanya. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa menggunakan senjata ilahi berdaulat? Tetapi mengapa pedang naga suci ada di sini? Tidak ada yang besar, hanya berurusan dengan beberapa badut. Orang gila itu tertawa. Sudut mulut fire dance bergedut. Tidak peduli siapa yang datang dari kerajaan ilahi, itu tidak mungkin seorang badut. Bagaimana keadaan orang-orang Feng? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Si racun tua tertawa dan berkata, jika bukan karena pertempuran mendadak di sini, mereka mungkin masih menderita di pinggiran. Lalu apakah mereka menyerah? Li Feng penasaran. Tentu saja. Namun untungnya, mereka tidak mundur pada saat kritis. Kata si racun tua. Lalu apakah ini dihitung sebagai lulus ujian? Kinfei yang bertanya. Tentu saja tidak. Bagaimana bisa semudah itu? Saat mereka memasuki tanah para dewa terkubur lagi, kami akan memberi mereka tindakan yang lebih kejam. Li Feng menatap si racun tua dan tertawa. Sekarang, aku khawatir mereka tidak akan berani memasuki tanah para dewa terkubur lagi. Si racun tua menggelengkan kepalanya. Setelah pertempuran yang mengerikan itu, suku Feng mungkin menjadi sangat takut. Jika mereka tidak punya sedikitpun keberanian, maka tidak ada gunanya membantu mereka. Fire dance mendengus dingin. Kinfei yang melirik fire dance dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara. Tiba-tiba, aura mengerikan menyeruak keluar dari gerbang kerajaan ilahi. Ini. Pupil mata Kinfei yang mengecil. Aura ini sangat familiar. Penguasa kerajaan ilahi. Frenzy, fire dance, all poison, dan Li Feng segera melihat ke layar, ekspresi mereka sangat serius. Segera. Seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu emas berjalan keluar dari gerbang kerajaan ilahi dan turun di langit di atas area inti. Orang ini tingginya sekitar 1,85 meter. Tubuhnya kurus, raut wajahnya dingin, dan matanya dalam. Ada helayan rambut putih di pelipisnya, memperlihatkan aura perubahan. Tuanku. Kinfei yang bergumam. Apa? Dia adalah penguasa kerajaan ilahi. Frenzy terkejut. Dalam. Kinfei yang menganggup, menata pedang dewa naga, dan berkata, apakah kamu ingat perjanjian kita? Ya. Pedang dewa naga menjawab. Kalau begitu, kamu tinggallah di sini dan perhatikan baik-baik. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia melangkah maju dan langsung muncul di langit di atas area inti. Tatapan mata sang dewa langsung tertuju pada Kinfei yang. Aku tidak menyangka akan membuat Tuhan khawatir dengan kedatanganku secara pribadi, dan itu adalah tubuhmu yang sebenarnya. Kinfei yang tersenyum tipis dan melangkah maju. Terakhir kali, yang muncul hanya indera keilahian sang dewa, tetapi kali ini, yang muncul adalah tubuh aslinya. Kin Saotian. Tuhan mengangkat alisnya. Baik Kin Saotian maupun Kinfei yang, semuanya aku. Kinfei yang tersenyum. Tidak peduli siapapun Anda, Anda telah melanggar perjanjian kita. Mata sang Tuhan berkilat dingin. Benarkah demikian? Tuhan Raja, jika Anda benar-benar percaya bahwa Junior ini adalah orang tua, maka Junior ini percaya bahwa orang yang telah turun ke alam awan langit saat ini bukanlah Anda, Raja. Lebih jauh lagi, bukan hanya Anda, tetapi juga pasukan negara ilahi. Kinfei yang tersenyum. Cukup pintar. Tatapan mata dingin sang dewa bertemu, dan dia berkata dengan lemah, bahwa aku untuk memverifikasi identitasmu. Tidak perlu, aku akan mengantarmu ke sana. Anda dapat langsung memasuki empat benua dan bertanya-tanya. Kata Kinfei yang. Aku akan bertanya-tanya sendiri. Sebagai Tuhan rumah, apakah Anda tidak akan menemani saya? Sang Tuhan mengerutkan kening, dan ada sedikit ekspresi tidak senang di wajahnya. Menemani kamu. Kinfei yang tertegun dan menatap Tuhan dengan aneh. Apa yang dipikirkan orang ini? Bukankah lebih mudah menyelidiki hal semacam ini sendirian? Apakah agak sulit? Tuhan bertanya. Tidak, tidak. Kinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum, merupakan suatu kehormatan besar bagi Junior ini untuk dapat menemani Tuhan, tetapi sebelum aku pergi, Junior ini memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Setelah berkata demikian, pikirannya bergerak, lalu Li Feng, Fire Dance, dan Old Poison pun muncul. Si gila tinggal di dunia kura-kura hitam dan menatap pedang Dewa Naga. Melihat ke arah Tuhan, mereka bertiga dipenuhi rasa takut. Sang Tuhan memandang mereka bertiga dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Dia sudah mengetahui kekuatan Li Feng, tetapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa tarian api dan racun tua tampaknya agak luar biasa. 3947 Kinfei yang menatap Fire Dance dan Li Chen, lalu berkata sambil tersenyum, Aku tidak akan peduli dengan orang-orang Feng. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Baiklah. Keduanya mengangguk. Kinfei yang kemudian menoleh ke arah Li Feng dan berkata sambil tersenyum, Ikutlah denganku dan temani Tuhan ke Benua Timur karena orang-orang di Benua Timur adalah yang paling mengenalku. Kau tidak membutuhkan aku untuk tinggal di sini. Li Feng curiga. Tidak perlu. Keberadaan leluhur tua telah dikonfirmasi. Dia sekarang berada di Kin Besar. Tanpa lencana di tangan Long Chen dan aku, dia tidak bisa kembali ke alam awan langit. Kinfei yang melambaikan tangannya. Baiklah. Li Feng mengangguk. Dengan lambaian tangannya, lorong ruang waktu terbuka. Ia kemudian mundur ke samping dan menatap Tuhan, tuanku, kumohon. Kalian berdua, tidakkah kalian ingin menyembunyikan identitas kalian terlebih dahulu? Tuhan memandang keduanya. Kinfei yang sedikit terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, masih ada raja yang perhatian. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan dua pil hantu. Dia mengambil satu untuk dirinya sendiri dan memberikan yang lain kepada Li Feng. Segera. Keduanya berubah menjadi wajah-wajah yang tidak dikenal. Basis kultivasi mereka juga ditekan ke alam abadi. Tentu saja Tuhan memiliki maksud yang lebih dalam agar mereka mengubah penampilan mereka. Karena Kinfei yang dan Li Feng sekarang adalah tokoh terkenal di alam awan langit. Jika mereka melihat mereka secara langsung, orang-orang di alam awan langit mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Apakah sudah baik-baik saja sekarang? Kinfei yang tersenyum. Ayo pergi. Sang Tuhan berbalik dan melangkah masuk ke lorong itu. Kinfei yang dan Li Feng mengikuti dari belakang. Mereka tidak akan dalam bahaya, kan? Si racun tua merasa khawatir. Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Melihat Tuhan, dia tampak tidak mencari masalah. Tarian api berbisik. Tetapi tidakkah kamu menganggapnya aneh? Secara logika, ketika dia datang ke alam awan langit kita, bukankah seharusnya dia langsung bertanya tentang situasi pedang dewa naga dan Ryuko? Namun sekarang dia tidak menyebutkan sepatah katapun. Si racun tua mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Memang agak aneh. Fire dance mengangguk. Pikiran Tuhan agak sulit ditebak. Benua Timur. Kota Lautan Awan. Di jalanan. Kinfei yang dan Li Feng mengikuti di samping raja dan berjalan tanpa tujuan. Lebih jauh lagi, Sang Raja juga telah menarik kembali auranya. Dia tampak seperti manusia biasa. Ada aliran orang tak berujung di jalan. Suara diskusi naik dan turun. Baru saja, siapa yang sedang bertarung dengan Kinfei yang di tanah para dewa terkubur? Apakah seluruh Benua Timur dapat merasakannya? Saya hanya pergi untuk melihat pintu keluar. Pertarungan tampaknya telah berakhir. Saya bahkan melihat seorang lelaki tua di pintu keluar. Orang tua. Iya. Mereka tampaknya adalah bawahan Kinfei yang... Dia menutup jalan keluar untuk mencegah pertempuran menyebar ke Benua Timur kita. Juga, aku mendengar dari seorang teman bahwa Putri Huofeng juga muncul di pintu keluar Benua Utara. Jika mereka tidak menutup pintu keluar dan mencegah gelombang kejut pertempuran mencapai tanah para dewa terkubur, Benua Timur dan Benua Utara akan menghadapi kehancuran. Petik 2 Petik 2 Ketika Kinfei yang mendengar diskusi ini, dia tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Fire Dance dan All Poison benar-benar pintar. Mereka segera berlari untuk menutup pintu keluar. Sebenarnya, sudah jelas bahwa Kinfei yang dan yang lainnya pasti sedang melawan orang-orang kerajaan ilahi di area inti. Terlebih lagi, lawan kali ini luar biasa kuat. Kalau tidak, Kinfei yang tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Itu masuk akal. Kerajaan ilahi terkutuk ini. Aku tidak sabar menunggu mereka semua mati. Mengapa mereka datang ke alam awan langit kita tanpa alasan? Kita bahkan tidak bisa menikmati satu haripun kedamaian di sini. Jangan khawatir. Kita punya Kinfei yang, si gila mo, raja serigala sayap emas. Dan sekarang, Longchen dan saudara perempuannya telah bergabung dengan Kinfei yang dan yang lainnya. Dengan adanya mereka di sini, belum lagi generasi muda kerajaan ilahi. Bahkan generasi tua kerajaan ilahi pun akan mencari kematian jika mereka berani menimbulkan masalah di alam awan langit kita. Kinfei yang dan Li Feng telah memperhatikan ekspresi raja. Mereka menyangka bahwa sang raja mungkin marah ketika mendengar suara-suara yang menghina kerajaan suci. Namun tidak terduga. Ekspresi sang raja amat tenang. Setelah beberapa saat, mereka melewati sebuah kedai kecil. Langkah kaki sang raja terhenti sejenak, lalu dia berbalik dan melangkah memasuki kedai minuman. Kinfei yang dan Li Feng saling berpandangan dan segera mengikuti. Seorang pelayan datang dan mengantar mereka bertiga ke meja kosong. Ia memesan beberapa hidangan dan sebotol anggur. Kedai itu juga sangat ramai. Karena pertempuran di area inti baru saja terjadi, ini adalah topik yang paling banyak dibicarakan saat ini. Ngomong-ngomong, Kinfei yang dan yang lainnya benar-benar hebat. Hanya dalam beberapa tahun saja, mereka telah tumbuh sampai pada titik ini. Iya. Siapa yang mengira bahwa hari ini, setelah bertahun-tahun, mereka akan menjadi pilar alam awan langit kita. Singkatnya, dengan adanya mereka di sini, alam awan langit kita pasti tidak akan kalah dari kerajaan ilahi. Petik 2. Petik 2. Ketika semua orang berbicara, wajah mereka penuh dengan senyuman. Mereka bisa menjalani kehidupan yang nyaman sekarang, semua itu berkat Kinfei yang dan yang lainnya yang berjuang di garis depan. Sang Raja memegang gelas anggur dan mencicipinya sambil mengirimkan suaranya, sepertinya kamu memiliki reputasi yang baik di alam awan langit, tetapi anggur ini sebenarnya tidak begitu bagus. Anggur apa yang enak di kedai sekecil ini? Jika Raja benar-benar menyukainya, Junior ini akan menawarkan beberapa toples anggur suci untuk dicicipi Raja. Kinfei yang tertawa diam-diam. Sang Raja meliriknya dengan acuh tak acuh. Jelas saja, dia tidak menganggapnya serius. Sebagai Raja Kerajaan Ilahi, apakah dia kekurangan hal-hal seperti anggur ilahi? Tentu saja tidak. Setelah mendengarkan dalam diam selama beberapa saat, Sang Raja menoleh untuk melihat ke arah dua pria parubaya di sebelahnya dan bertanya sambil tersenyum, Dua saudara, apakah Kinfei yang dan yang lainnya dari alam awan langit? Hah! Segera setelah komentar ini keluar. Semua orang menatap Raja dengan tatapan mata yang sangat aneh. Apa? Sang Raja masih merasa sedikit tidak nyaman. Apakah kamu dari alam awan langit atau bukan? Kamu bahkan tidak tahu situasi Kinfei yang dan yang lainnya. Mungkinkah kamu mata-mata Kerajaan Ilahi? Seseorang menatap Raja dengan waspada. Sang Raja terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum malu, Bagaimana mungkin aku menjadi mata-mata Kerajaan Ilahi? Aku adalah Raja Kerajaan Ilahi. Mengintai. Ini suatu penghinaan bagiku. Semuanya? Jangan salah paham. Kami berasal dari pedesaan. Kami pernah mendengar tentang Kinfei yang dan yang lainnya sebelumnya, Tetapi kami tidak tahu banyak. Kinfei yang dengan cepat menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum. Benarkah begitu? Sudah kuduga. Sekarang, siapa di alam awan langit yang tidak tahu tentang Kinfei yang dan yang lainnya? Momomomong, Kinfei yang, si gila mo, Raja Serigala Sayap Emas, Orang tua ini cukup akrab dengan mereka. Karena lelaki tua ini selalu tinggal di kota Laut Awan. Momomomong, aku telah melihat mereka tumbuh dewasa. Seorang lelaki tua berambut putih tertawa dengan suara serak. Benarkah begitu? Sang Raja memandang lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Iya. Orang tua itu mengangguk, menyesap anggur, dan berkata sambil tersenyum, Saat ini, hampir semua orang di alam awan langit tahu tentang asal usul Kinfei yang dan yang lainnya. Mereka berasal dari alam bawah, tetapi di mana tepatnya di alam bawah itu tidak diketahui. Lalu kapan mereka datang ke alam awan langit? Sang Raja bertanya. Orang tua ini tidak tahu kapan mereka datang ke alam awan langit. Tetapi ketika mereka pertama kali muncul di Cloud Sea City, tampaknya sudah beberapa ratus tahun yang lalu. Saya tidak ingat waktu pastinya, tetapi bagaimanapun juga, itu sekitar seribu tahun yang lalu. Kata orang tua itu. Lalu bagaimana budidayanya pada saat itu? Sang Raja merasa bingung. Budidayanya pada waktu itu. Agak sulit untuk mengatakannya. Mereka sangat lemah saat itu. Mereka nampaknya berada di alam mayat hidup. Orang manapun pasti bisa mengalahkan mereka. Namun, meskipun kultivasi mereka lemah, metode mereka mengerikan. Karena mereka memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Dan Qin Fei Yang juga menguasai kemampuan ilahi yang disebut domain pembantaian, yang dapat bersaing dengan senjata ilahi berdaulat. Dulu, mereka mengandalkan domain pembantaian dan senjata ilahi berdaulat untuk bangkit selangkah demi selangkah di benua timur dan menjadi pilar alam awan langit saat ini. Tentu saja. Mereka tidak sepenuhnya mengandalkan slater domain dan sovereign divine way upon. Hal terpenting adalah otak mereka. Mereka sangat cerdas dan berani. Orang tua itu tertawa serak. Wajahnya juga penuh kekaguman. Alam mayat hidup. Sang Raja bergumam. Dalam hal itu, Qin Fei Yang memang bukan monster tua. Lalu, Jiang Chen berbohong. Mata Sang Raja berbinar, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, ayo pergi ke tempat lain. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Emas asli tidak takut api. Itulah kebenarannya. Tidak masalah bagaimana Anda menyelidikinya. Setelah melunasi tagihan, mereka bertiga meninggalkan kota Yunhai. Setelah setengah hari menyelidiki, Raja bahkan pergi ke beberapa desa terpencil untuk bertanya, tetapi jawabannya tetap sama. Di malam hari. Di puncak gunung. Sang Raja berdiri di tepi tebing dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap daratan yang perlahan tenggelam dalam kegelapan malam. Di balik ekspresinya yang tenang, ada ombak yang bergulung-gulung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya akan bangkit dalam waktu sesingkat itu. Dibandingkan dengan monster-monster kerajaan ilahi, mereka jauh lebih menonjol. Karena dari segi usia, Qin Fei Yang dan yang lainnya jauh lebih muda daripada para jenius kerajaan ilahi. Raja, apakah kau percaya sekarang? Jika Anda masih tidak percaya, Anda sebaiknya pergi ke tiga benua lainnya untuk menyelidikinya. Li Feng mengerutkan bibirnya dengan sedikit nada mengejek. Perlukah meragukan hal seperti itu? Fiuh! Sang Raja menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, Tidak, aku percaya apapun yang aku lihat dengan mataku sendiri. Li Feng berkata, Kalau begitu kamu tidak akan curiga bahwa kami sudah memberitahu mereka untuk mengatakan ini sebelumnya. Kamu tidak perlu mengejekku seperti ini. Raja menoleh ke arah Li Feng, kilatan dingin melintas di matanya, dan berkata, Jangan coba-coba memprovokasiku, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Anak muda ini tidak berani. Li Feng buru-buru membungkuh. Malam berangsur-angsur bertambah pekat. Daratan menjadi gelap. Lingkungan sekitarnya sunyi. Raja memandang Qin Feiyang dan berkata, Aku ingin bicara denganmu sendirian. Mata Qin Feiyang berkedip sedikit, dan dia mengirim Li Feng ke alam kurakura hitam. Biarkan aku melihat hukum hidup dan matimu. Kata Raja. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan hukum hidup dan mati pun muncul, bagaikan nyala api yang membubung di kegelapan. Itu benar-benar hukum hidup dan mati. Sang Raja bergumam, dan hatinya yang tenang menjadi gelisah lagi. Ini benar-benar sebuah bakat. Bahkan keturunan langsung klan naga ilahi emas umu tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Qin Feiyang mengepalkan tangannya, hukum hidup dan mati pun menghilang, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Yang mulia, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. 3948. Kamu benar-benar tidak sabaran. Sang Raja tersenyum tipis dan bertanya, leluhur yang kau sebutkan di negeri para dewa terkubur siang tadi pastilah putriku, kan? Iya. Qin Feiyang mengangguk. Jadi, putriku ingin kembali ke kerajaan suci sekarang. Jika tidak, bagaimana Qin Feiyang bisa membiarkan orang menjaga area inti? Saya tidak menyangkalnya. Tetapi tahukah kamu mengapa dia ingin kembali? Qin Feiyang menatap langit malam dengan sedikit kesedihan di antara alisnya. Dia bisa memahami penderitaan Sang Putri Kerajaan Ilahi. Di satu sisi adalah alam awan langit, dan di sisi lain adalah kerajaan ilahi. Terlalu tidak nyaman baginya untuk berdiri di tengah-tengah. Jika dia bisa menukar nyawanya dengan perdamaian antara kedua belah pihak, dia tidak akan pernah ragu. Aku tahu. Sang Raja mengangguk dan mendesah. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak memahami putrinya? Karena kau sudah tahu, kenapa kau masih saja menyerbu alam awan langit? Sekalipun kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kamu harus berpikir untuk putrimu. Saat itu, Raja Naga dan dua orang lainnya diam-diam menyerang Kaisar Manusia, Kaisar Bulu, dan Suhe Su, dan menyegel leluhurnya. Sebenarnya, akar masalahnya adalah kesalahanmu. Qin Fei yang sangat marah. Kesalahan kita. Sang Raja mengerutkan kening. Ya, salahmu. Jika kau tidak menyerbu alam awan langit dan menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, apakah Raja Naga dan yang lainnya akan begitu membenci Naga Ilahi Emas Ungu? Karena kebencian mereka, ketika mereka melihat cinta antara Kaisar Manusia dan leluhur, mereka menjadi kesal. Meskipun mereka melakukan ini karena keegoisan mereka, dibandingkan dengan keegoisan mereka, kerusakan yang dibawa Kerajaan Ilahi ke alam awan langit adalah akar penyebabnya. Pendeknya. Penderitaan putri Anda selama ini disebabkan oleh Anda. Demikian pula, dia menebus kekejaman yang telah kalian semua lakukan. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda benar-benar memahami kerja keras leluhur? Tidak. Kamu tidak mengerti. Jadi, terlepas apakah leluhur itu sudah mengambil keputusan atau belum, aku tidak akan membiarkannya kembali ke Kerajaan Ilahi. Tatapan mata Kinfei yang tampak tegas. Jika dia benar-benar membiarkan putri Kerajaan Ilahi kembali ke Kerajaan Ilahi, dia hanya akan menderita lebih banyak keluhan. Sang Raja terdiam sejenak dan bertanya, apakah kamu peduli padanya? Tentu saja. Dia adalah keluarga ku. Kekuatan garis keturunannya mengalir di tubuhku, kata Kinlai. Aku tidak takut Kerajaan Ilahi sangat kuat, tetapi jika kau berani menyakitinya, aku akan membuatmu menyesal, termasuk dirimu. Kinfei yang menatap Raja dengan tatapan dingin di matanya. Termasuk saya. Sang Raja tersenyum pada Sang Raja. Dia belum pernah mendengar ancaman seperti itu. Keberaniannya. Saya tidak bercanda, jangan menganggapnya sebagai lelucon. Kinfei yang menatap Raja dengan sangat serius. Sang Raja tersenyum tipis, tidak diketahui apakah ia menerima kata-kata ini atau tidak. Ia bertanya, lalu, di mana Kin Besar yang kau bicarakan? Ketika Kinfei yang mendengar ini, jejak kewaspadaan segera muncul di matanya. Tidak berani memberitahu aku. Apakah kamu takut aku akan menyerang Kin Besar? Sang Raja menatap Kinfei yang dengan tatapan mengejek. Kinfei yang mengepalkan tangannya dan berkata-kata demi kata, jika kau berani menyerang Kin Agung, aku akan membantai seluruh Kerajaan Ilahi. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan bertahan hidup di Kerajaan Ilahi. Mendengarnya, Sang Raja menyipitkan matanya, ada sinyal berbahaya di matanya. Namun, Kinfei yang sama sekali tidak takut. Dia menatap Raja. Kin Besar adalah rumahnya dan skala kebalikannya. Siapapun yang berani menyerang Kin Besar berarti melanggar batasnya. Ini tidak bisa dimaafkan. Haha. Sang Raja tertawa. Baik dari segi bakat maupun keberanian, anak ini adalah yang terbaik. Kin Besar. Klan Chin. Kin Besar seharusnya menjadi negara tempat Klan Chin beristirahat dan mewariskan warisannya. Dengan kata lain. Klan Chin yang tinggal di Kin Besar adalah keturunan Putriku dan Kaisar Manusia. Sang Raja menebak. Mata Kinfei yang berkedip. Saya tidak menyangka putri saya akan memiliki begitu banyak keturunan di sini. Saya penasaran. Anda termasuk generasi Klan Chin yang mana? Apakah keturunan Putriku dan Kaisar Manusia, cucuku, masih hidup? Sang Raja menatap Kinfei yang dengan rasa ingin tahu. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Sang Raja mengerutkan kening. Ia menahan kesabarannya dan berkata, Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu. Berapa banyak anggota Klan Chin yang memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu? Aku pun tidak bisa memberitahumu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya lagi. Mata Raja menunjukkan sedikit kemarahan. Anak kecil, kau menguji kesabaranku. Jika kamu di sini untuk mengakui keluargamu, aku pasti akan memberitahumu. Tetapi Anda di sini untuk menyerbu. Selain itu, leluhur tua berkata bahwa Anda selalu menentang fakta bahwa anggota klannya memiliki garis keturunan naga emas ungu. Oleh karena itu, saya di sini untuk melindungi anggota klan saya. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia benar-benar memberitahu orang ini tentang situasi Kinbesar, orang ini mungkin akan mencoba mencari cara untuk pergi ke Kinbesar. Meski tampaknya kerajaan ilahi tidak bisa memasuki dunia bawah saat ini, lebih baik aman daripada menyesal. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengambil risiko. Sepertinya akan agak sulit untuk berbicara dengan tenang untuk sementara waktu. Bagus. Saya tidak akan bertele-tele. Dua pilihan. Pertama, kau ikut aku ke kerajaan ilahi dan menjadi anggota kerajaan ilahi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membesarkanmu. Sumber daya kerajaan ilahi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan alam awan langit. Lagipula, kau memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu, jadi kau bisa dianggap sebagai keturunanku. Masuk akal jika kau ikut denganku ke kerajaan ilahi. Kata raja. Wajar. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa. Semua ini tidak masuk akal. Faktanya, Sang Raja hanya tertarik pada hukum hidup dan mati serta bakatnya. Pilihan kedua. Cabut paksa hukum kehidupan dan kematianmu, tiga ribu inkarnasi, dan mata surga, lalu berikan semuanya kepada kerajaan ilahi. Sebagai syaratnya, aku tidak akan mengirim seorang pun prajurit ke alam awan langit selama sepuluh ribu tahun. Sang Raja melanjutkan. Hah. Qin Fei yang tercengang. Secara paksa mencabut hukum kehidupan dan kematian, tiga ribu inkarnasi, dan mata surga lalu memberikannya kepada kerajaan ilahi dengan imbalan sepuluh ribu tahun kedamaian. Hukum hidup dan mati, mata surga, dan tiga ribu inkarnasi sangat murah. Anda dapat mempertimbangkannya. Tentu saja, yang paling aku harapkan adalah kau dapat ikut denganku ke kerajaan ilahi. Kerajaan ilahi juga merupakan bagian dari ras manusia dan cukup kuat. Jika saatnya tiba, aku bisa membiarkanmu naik ke tahta ras manusia. Sang Raja tersenyum penuh percaya diri. Menurutnya, ini adalah syarat yang menggiurkan dan tidak bisa ditolak. Namun, dia tidak tahu bahwa Qin Fei yang tidak pernah peduli dengan hal ini. Yang tertinggi dari ras manusia, pemimpin dari ras manusia. Menurut pendapatnya, ini hanyalah gelar kosong. Lebih-lebih lagi. Jika dia benar-benar pergi ke kerajaan ilahi, dia harus membantu kerajaan ilahi menggertak makhluk-makhluk di alam awan langit. Bagaimana dia bisa menyetujui hal semacam itu? Baik itu orang-orang seperti kaisar bulu atau miliaran makhluk dari alam awan langit, semua orang sangat mempercayainya. Bagaimana mungkin dia mengkhianati kepercayaan semua orang? Dia tidak bisa. Meskipun dia, Qin Fei yang, bukanlah orang yang baik hati, dia tetap tahu apa arti persahabatan. Hal semacam ini tidak perlu dipertimbangkan. Aku tidak akan pergi ke kerajaan ilahi. Tiga ribu inkarnasi, mata surga, dan hukum hidup dan mati, aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Itu masih perjanjian sebelumnya. Selama generasi muda alam awan langit dapat mengalahkan generasi muda kerajaan ilahi dalam waktu seribu tahun, maka kalian dapat mundur. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Makhluk-makhluk di alam awan langit tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau ingin melindungi mereka dengan nyawamu? Sang Raja mengerutkan kening. Ada sedikit kemarahan dalam kata-katanya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa Qin Fei yang bodoh dan keras kepala. Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti. Lagi pula, aku adalah keturunan dari penguasa manusia. Tentu saja, aku akan mengikuti keinginannya dan melindungi negeri ini. Qin Fei yang tersenyum. Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkan generasi muda kerajaan ilahi? Sang Raja mengangkat alisnya. Kalau begitu, mari kita coba. Tentu saja. Jika kau bisa berjanji tidak akan pernah menyerang alam awan langit dan tidak akan pernah menyakiti makhluk-makhluk di alam awan langit, aku bisa pergi bersamamu ke kerajaan ilahi. Leluhur tua bersedia menggunakan takdirnya untuk mendapatkan kedamaian alam awan langit. Aku pun bersedia. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Kamu memang sangat bodoh. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Orang bodoh punya keberuntungan yang bodoh. Qin Fei yang tersenyum. Kalau begitu, tampaknya perjalanan ini sia-sia. Sang Raja menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Tidak terlalu. Bagaimanapun juga, pedang Dewanaga dan Ryuko ada di tanganku. Kau tidak berencana menyelamatkan mereka. Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja berkata dengan acu tak acu, selain Pedang Dewanaga, kau bisa membunuh yang lain jika kau mau. Kamu masih peduli dengan Pedang Dewanaga. Namun, aku sedikit malu. Pedang Dewanaga telah kuhancurkan. Qin Fei yang tersenyum. Apa? Wajah Sang Raja tiba-tiba tenggelam, dan aura mengerikan menyebar. Ia telah memprovokasi saya berulang kali. Bagaimana saya bisa menoleransi keberadaannya di dunia ini? Qin Fei yang mencibir. Kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Tatapan mata monark berubah dingin. Di belakangnya, 3.000 monark yang identik muncul. 3.000 klon. Setelah itu. Satu demi satu, kekuatan hukum muncul. Pupil mata Qin Fei yang mengecil. Semuanya adalah hukum tertinggi. Mungkinkah orang ini telah menguasai makna hakiki dari 6 hukum hakiki? Jika memang begitu, maka itu sungguh mengerikan. Pikirkanlah tentang hal ini. 3.000 klon, mengaktifkan makna tertinggi dari 6 hukum tertinggi. Itu berarti total 18.000 makna tertinggi dari hukum tertinggi. Betapa mengejutkannya itu. Meskipun dia memiliki mata langit, begitu terjadi pertempuran dengan Raja, itu berarti merusak perjanjian. Ketika generasi tua kerajaan ilahi tiba di alam awan langit, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam, jangan lupakan kesepakatan kita. Anda telah menyentuh batas kemampuan saya. Mata Sang Raja berkilat dengan niat membunuh, sekarang aku akan mengumumkan bahwa perjanjian itu adalah. Tunggu. Qin Fei yang segera mengulurkan tangan untuk menyela. Karena hal lama ini jelas akan menyatakan bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan. Setidaknya sampai dia memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Pada saat itu, dia akan memiliki modal untuk bersaing dengan kerajaan ilahi. Takut. Sang Raja tersenyum dingin. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang yang menghargai persahabatan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia telah kalah taruhan. Dia mengira bahwa pembangkit tenaga listrik seperti monark pasti tidak akan peduli dengan senjata berdaulat, tetapi hasilnya sungguh sangat tidak terduga. Dengan lambayan tangannya, pedang Dewan Naga yang patah muncul. Hmm. Sang Raja tercengang. Bukankah itu sudah hancur? 3949. Sebenarnya ini adalah pertaruhan antara aku dan pedang Naga ilahi. Jika kamu peduli, aku akan melepaskannya. Jika tidak, dia akan mengikutiku di masa depan. Wajah Qin Fei yang penuh dengan ketidakberdayaan. Dia telah meremehkan monark. Dari sini, dapat dilihat bahwa pasti ada cerita antara Raja dan Pedang Naga ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu peduli. Jadi begitulah adanya. Sang Raja bergumam, menatap Qin Fei yang dengan sedikit ejekan. Dia cukup naif untuk menguji hubungannya dengan Pedang Naga ilahi. Apakah dia pikir hanya kamu, Qin Fei yang, yang punya beberapa teman setia? Setidaknya kamu menepati janjimu. Pedang Naga ilahi mendengus. Meskipun aku, Qin Fei yang, bukan orang baik, aku tetap orang yang bersedia menerima kekalahan. Adapun Ryuko dan yang lainnya. Qin Fei yang melirik Pedang Naga ilahi, lalu menatap Raja dan berkata, Jangan katakan itu terlalu dini. Meskipun Ryuko dan yang lainnya telah meninggalkan jiwa mereka di Kerajaan ilahi dan tidak takut mati, di tanganku, akan sulit bagi mereka untuk mati bahkan jika mereka mau. Selain itu, kamu seharusnya sudah mendengar tentang metode Raja Serigala bersayap emas. Menghilangkan budidaya. Sang Raja mengerutkan kening. Itu belum semuanya. Raja Serigala bersayap emas masih memiliki banyak metode yang mengerikan, tetapi dia belum menunjukkannya. Tetapi menurutku, hanya dengan merampas kultivasi mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan Long Si dan yang lainnya. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Apakah kamu mengancamku? Sang Raja menatap Qin Fei yang dengan tidak ramah. Anak kecil ini menjadi semakin lancang. Kalau begitu kau bisa menganggapnya sebagai ancaman. Saya pikir kamu tidak ingin menyelamatkan beberapa orang cacat. Arti kata-katanya sangat jelas. Sebaiknya kau penuhi persyaratanku. Kalau tidak, biarkan Serigala bermata putih merampas kultivasi Ryuko dan yang lainnya. Sang Raja menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Katakan padaku syaratmu. Mudah. Pertama, kembalikan separuh pedang kaisar lainnya kepada kami. Kedua, perjanjian seribu tahun akan diperpanjang menjadi sepuluh ribu tahun. Ketiga, mulai sekarang, saat para jenius kerajaan ilahi memasuki alam awan langit, mereka boleh menantang kita secara adil, tetapi mereka tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Keempat, jika suatu hari leluhur kita kembali ke kerajaan ilahi saat kita tidak memperhatikan, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mempersulitnya. Meskipun secara praktis hal seperti itu tidak mungkin terjadi, tetap lebih baik untuk mengambil tindakan pencegahan. Kata Qin Fei Yang. Ketika raja mendengar ini, dia menatap Qin Fei Yang tanpa ekspresi. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya pikir keempat kondisi ini seharusnya tidak sulit bagi Anda, bukan? Baiklah. Sang raja mengangguk. Kata-kata tidak bisa dijadikan bukti. Sumpah saja sebagai bukti. Qin Fei Yang tersenyum. Bagaimana jika dikemudian hari orang tersebut sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengumumkan bahwa perjanjian tersebut tidak sah? Bukankah semua usahanya akan sia-sia? Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan kesempatan dan mengambil inisiatif. Bersumpah. Benar-benar kekanak-kanakan dan menggelikan. Sang raja mendengus dingin. Ini bukan sumpah biasa. Sumpah darah. Sumpah darah akan menjadi kenyataan. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kau juga tahu tentang sumpah darah. Wajah sang raja tiba-tiba menampakkan sedikit keterkejutan. Apa? Kau juga tahu tentang sumpah darah. Qin Fei Yang juga tampak terkejut. Saya pernah bertempur di sebuah benua dan melihat sumpah berdarah. Raja berkata samar-samar, lalu menatap Qin Fei Yang dengan penuh arti dan berkata, Kau bahkan tahu tentang sumpah darah. Sepertinya kau memiliki banyak orang yang cakap di sekitarmu. Kamu menyanjungku. Qin Fei Yang tersenyum. Namun dalam hatinya, dia merenung. Snow dan Blood Blade pernah berkata bahwa sumpah darah merupakan sejenis sumpah yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, dan hampir tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sekarang. Namun kini, sang raja berkata bahwa di benua yang pernah diperjuangkannya itu terjadi sumpah berdarah. Benua macam apa ini? Berapa banyak benua yang ada di dunia ini? Bagus. Aku akan membuat sumpah darah. Tetapi Anda harus segera melepaskannya. Pada akhirnya, sang raja berkompromi. Tanpa saran Qin Fei Yang, dia langsung membuat sumpah darah. Ini membuktikan bahwa dia memang tahu tentang sumpah darah. Dan dia juga takut kalau serigala bermata putih benar-benar akan merampas kultifasi Ryuko dan yang lainnya. Ketika saatnya tiba, semua bakat dari kerajaan ilahi ini akan menjadi tidak berguna. Itu akan menjadi kehilangan besar bagi kerajaan ilahi. Dan akan dibutuhkan banyak sekali sumber daya dan usaha untuk menumbuhkannya kembali. Tidak. Aku harus melihat pedang penguasa manusia sebelum aku melepaskan mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dengan sumpah darah, apa yang kamu khawatirkan? Sang raja mengerutkan kening. Saya tidak khawatir. Tetapi aku harus melihat pedang penguasa manusia sebelum aku melepaskan mereka. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Sebenarnya, tujuannya sangat sederhana. Yaitu agar Ryuko dan yang lainnya lebih menikmati lembah penyegel jiwa. Raja, Anda harus membiarkan mereka pergi sekarang. Pedang Dewa Naga berpikir sejenak dan mengetahui niat Qin Fei Yang. Apa? Sang raja curiga. Anda tidak tahu betapa memalukannya situasi mereka saat ini. Pedang Dewa Naga menjelaskan secara singkat situasi di lembah penyegel jiwa. Apa? Raja sangat marah ketika mendengar ini. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Kau sudah keterlaluan. Bukankah ini yang mereka minta? Khususnya orang-orang dari klan dewa, mereka sebenarnya ingin membantai kota itu. Jika bukan karena fakta bahwa mereka semua meninggalkan jiwa mereka di kerajaan ilahi, membunuh mereka tidak akan ada artinya. Jika tidak, apa yang Anda lihat sekarang hanyalah mayat mereka. Jika keingin mereka tidak terlalu menderita, cepatlah dan kirimkan pedang penguasa manusia. Qin Fei Yang mencibir. Oke. Seperti yang diharapkan dari keturunan klan naga ilahi emas ungu, kau kejam. Tunggu saja. Saat aku kembali, aku akan segera mengirim seseorang untuk mengirimkan pedang penguasa manusia kepadamu. Setelah berkata demikian, Sang Raja melambaikan tangannya, menyingkirkan pedang dewa naga, berbalik badan, dan melangkah ke udara tanpa menoleh ke belakang. Melihat Sang Raja menghilang di langit malam, Qin Fei Yang tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Meskipun dia telah mengambil inisiatif untuk bernegosiasi dengan Raja dengan mudah, pada kenyataannya, dia berada di bawah banyak tekanan dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Kerajaan Ilahi. Bahkan klan dewa dan klan manusia di Kerajaan Ilahi harus tunduk padanya. Namun, negosiasi ini membuahkan hasil besar. Perjanjian seribu tahun telah diperpanjang menjadi sepuluh ribu tahun. Mereka pasti akan memiliki lebih banyak waktu untuk tumbuh. Hal terpenting adalah mendapatkan kembali pedang penguasa manusia. Pedang penguasa manusia, baik untuknya, Kaisar Bulu, maupun klan manusia di alam awan langit, sangatlah penting. Karena pedang penguasa manusia melambangkan penguasa manusia. Ini adalah simbol status, pilar spiritual. Selama pedang penguasa manusia kembali, moral alam awan langit akan meroket lagi. Tentu saja. Kondisi ketiga sama pentingnya. Karena di masa depan, tidak peduli seberapa besar kebanggaan surgawi dari Kerajaan Ilahi menimbulkan masalah di alam awan langit, mereka tidak akan menghadapi krisis pembantaian kota. Bisa dikatakan demikian. Kali ini, dia telah meraih kemenangan besar. Desir. Tepat saat Kinfei yang hendak memasuki alam kura-kura hitam, dua sosok tiba-tiba muncul di langit. Kinfei yang segera mendongak, cahaya dingin melintas di matanya. Karena kedua sosok itu adalah naga es dan binatang kecil yang telah lama menghilang. Apa yang kamu lakukan di sini? Mata Kinfei yang tiba-tiba tenggelam. Naga es dan binatang kecil mendarat di puncak gunung dan tertawa, Lumayan, kamu masih bisa begitu tenang menghadapi Raja Kerajaan Ilahi. Jangan bilang kau juga takut pada Raja Kerajaan Ilahi. Kinfei yang mencibir. Seorang Raja Kerajaan Ilahi, bagaimana mungkin kita bisa menempatkannya di mata kita? Namun, orang di balik Kerajaan Ilahi bukanlah karakter yang sederhana. Kata naga es. Apa? Ada seseorang di balik Kerajaan Ilahi? Kinfei yang terkejut. Frenzy dan Li Feng juga terkejut ketika mereka mendengar ini di alam kura-kura hitam. Dunia ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Bagaimana kalau begini? Mari kita buat kesepakatan. Kata binatang kecil. Kesepakatan macam apa? Kinfei yang curiga. Hancurkan Kerajaan Ilahi, dan kami akan mengembalikan Changsui kepadamu dan membantumu melepaskan segel dua jiwa perang. Kata naga es. Benar-benar. Mata Kinfei yang berbinar. Dengarkan baik-baik, hancurkan Kerajaan Ilahi. Binatang kecil menatapnya dengan nada mengejek. Menghancurkan. Kinfei yang tercengang. Iya. Kerajaan Ilahi sama dengan alam kura-kura hitam, sebuah dunia yang independen. Apa yang perlu kamu lakukan adalah menghancurkan dunia ini, bukan hanya mengalahkan Kerajaan Ilahi. Jika Anda setuju sekarang, saya juga dapat memberitahu Anda sebuah kabar baik. Binatang kecil itu tersenyum main-main. Berita apa? Kinfei yang mengerutkan kening. Ini tentang setan dalam dan keberadaan sepupumu. Kata naga es. Setan batin. Sepupu besar. Mata Kinfei yang bergetar, dan dia bertanya dengan heran, bukankah mereka sudah mati? Naga es berkata, karena kita menyebutkannya sekarang, itu tentu saja membuktikan bahwa mereka tidak mati. Tidak mati. Kinfei yang bagaikan sambaran petir, pikirannya bergemuruh. Inner Demons dan Bikasin tidak mati. Di mana mereka? Beritahu saya. Kinfei yang meraung. Binatang kecil berkata dengan nada mengejek, kebelum menyetujui kesepakatan kita. Saya setuju. Aku berjanji, aku akan menghancurkan Kerajaan Ilahi. Kinfei yang mengangguk. Kamu punya nyali. Jangan khawatir, kamu mungkin akan segera melihatnya. Begitu suara itu berakhir, binatang kecil dan naga es menghilang tanpa jejak. Bajingan. Kamu menipuku. Kinfei yang tertegun, lalu dia menjadi marah. Tapi benarkah itu? Atau apakah mereka menipunya? Setan dalam diri. Sepupu besar. Seperti semua orang tahu, Kinfei yang adalah orang yang sangat tenang, tetapi pada saat ini, pikirannya sedang kacau. 3950 Sial, Kerajaan Ilahi ternyata adalah dunia yang independen, berita ini terlalu mengejutkan. Dunia kura-kura hitam. Wilayah barat, di atas laut darah. Wajah Li Feng penuh dengan keterkejutan. Bukan itu intinya, oke. Intinya adalah ada orang lain dibalik penguasa Kerajaan Ilahi. Orang ini, kalau tidak salah, pastilah orang yang sama dengan Kintua, penguasa sejati Kerajaan Ilahi, yang menguasai tanah asal. Kata orang gila itu dengan serius. Li Feng menatap si gila dan mengerutkan kening. Bahkan orang-orang di Kerajaan Ilahi begitu kuat, bukankah penguasa ini akan lebih menakutkan? Omong kosong. Aku yakin kalau orang ini pastilah eksistensi yang setingkat dengan smallbees. Sungguh lawan yang kuat. Orang gila itu bergumam. Memikirkannya saja membuat kulit kepalanya geli. Li Feng menelan ludahnya dan menatap Kinfei yang dalam gambar itu. Dia berkata dengan cemas, apakah Kin dage akan baik-baik saja? Jangan khawatir. Kemampuannya untuk menahan tekanan sangat kuat. Berita tentang setan dalam hanya akan memengaruhinya untuk sementara waktu. Si gila melambaikan tangannya, tidak peduli sama sekali. Seperti yang diharapkan. Tidak lama kemudian, Kinfei yang menjadi tenang. Benar atau tidak, selama masih ada kemungkinan, dia tidak akan menyerah. Desir. Dengan lambaian tangannya, Li Feng dan si gila muncul. Kin dage, kamu baik-baik saja. Li Feng bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi ke sarang naga. Mengapa kita pergi ke sarang naga? Li Feng dan si gila tercengang. Untuk memverifikasi sesuatu. Mata Kinfei yang berbinar. Baiklah. Li Feng menganggup dan membuka terowongan ruang waktu. Ketiganya berjalan masuk dan tiba di atas sarang naga. Ini adalah bekas sarang phoenix. Nah, di sini juga ada penghalangnya. Itu masih diatur oleh pedang dewa surgawi. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum menukik ke bawah dan meledak ke arah penghalang. Long Chen dan saudara perempuannya merasakan keributan itu dan segera keluar. Ketika mereka melihat Kinfei yang dan dua lainnya di langit, Long Kin mengerutkan kening. Apa yang dilakukan kedua bajingan ini di sini? Dia langsung mengabaikan Li Feng. Meskipun Li Feng dan klan naga tidak dapat didamaikan, di dalam hati Long Kin, dia tidak memiliki kebencian sedikitpun terhadap Li Feng. Satu-satunya orang yang dibencinya adalah Kinfei yang, si gila, serigala bermata putih. Saudara Kin, saudara Mo, saudara Li Feng, mengapa kalian bersatu dan datang ke sarang nagaku? Long Chen melangkah keluar dari pesona dan berdiri di depan mereka bertiga. Jika aku bilang aku di sini untuk mencari masalah denganmu, apakah kau akan mempercayaiku? Orang gila itu terkekeh. Saya tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kalau aku tidak salah, kamu pasti datang untuk putri kerajaan ilahi. Tidak ada yang benar-benar luput dari pandangan Anda. Itu benar. Aku di sini untuknya. Saya ingin tahu, apakah leluhur ingin tinggal di Kin besar, atau apakah Anda melakukannya dengan sengaja? Kinfei yang bertanya. Bagaimana menurutmu? Long Chen bertanya balik. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menebak. Karena dia tidak bisa memahami Long Chen, kalau tidak, dia tidak akan datang sendiri. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya sengaja meninggalkannya di Kin besar. Long Chen mendesah. Sengaja. Orang gila dan Li Feng saling berpandangan dan menatap Long Chen dengan curiga. Itu benar. Rencananya adalah pergi ke Kin besar untuk mengunjungi keturunan klan Qin, dan kemudian segera kembali ke kerajaan ilahi. Dia ingin menggunakan takdirnya sendiri untuk ditukar dengan kedamaian alam awan langit. Tetapi pada saat itu, saya berpikir bahwa meskipun dia kembali, dia tidak akan dapat mengubah keputusan penguasa kerajaan ilahi. Sebaliknya, hal itu akan memberi kerajaan ilahi sebuah alat tawar-menawar terhadap kita. Bagaimanapun. Bagi mu, Qin Fei Yang, putri kerajaan ilahi sangatlah penting. Jika dia dalam bahaya di kerajaan ilahi, kamu pasti akan mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya. Jadi, untuk mencegah hal ini terjadi, setelah aku mengirimnya ke Qin Agung, aku berinisiatif meninggalkannya di sana dan kembali ke alam awan langit sendirian. Sekarang setelah lorong antara alam awan langit dan raka raja dunia bawah runtuh, selama kita tidak menjemputnya, dia bahkan tidak akan bisa memasuki alam awan langit, apalagi kembali ke kerajaan ilahi. Tentu saja. Setelah pergi ke Qin Besar, aku juga belajar tentang masa kecilmu. Long Chen terkekeh. Qin Fei Yang menatap Long Chen dalam-dalam dan menangkupkan tangannya, terima kasih. Tidak perlu. Saya hanya berharap dia tidak akan menyalahkan saya di masa mendatang. Long Chen melambaikan tangannya. Li Feng bertanya, jadi sekarang, kita tidak perlu khawatir tentang leluhur tua. Ya. Biarkan dia menjalani sisa hidupnya di kekaisaran Qin Besar. Qin Fei Yang menganggup, lalu menatap Long Chen dan berkata, ayahmu datang untuk menemuiku. Long Chen tertegun dan buru-buru bertanya, kapan? Baru saja. Dan binatang kecil itu. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Setiap kali kedua bajingan itu disebutkan, niat membunuh di hatinya tidak dapat dikendalikan. Dia pergi mencarimu, tapi dia bahkan tidak datang menemui kita. Apakah dia masih memiliki kita di hatinya? Alis Long Chen dipenuhi dengan kebencian. Long Qin juga terbang dengan marah dan bertanya, di mana dia sekarang? Hilang. Qin Fei Yang merasa simpati terhadap pasangan saudara kandung ini. Meskipun ayah mereka masih hidup, ia seolah tidak ada. Namun, dilihat dari situasi saat ini, pernikahan antara Naga Es dan Long Jun mungkin saja sebuah kecelakaan. Dengan kata lain, Naga Es tidak memiliki perasaan apapun terhadap Long Jun. Adapun Long Jun, dia hanya membayangkan kekuatan Naga Es dan menginginkan Naga Es melindungi Naga. Tetapi yang tidak diduga Long Jun adalah meskipun Naga Es itu kuat, ada banyak larangan dan larangan. Tentu saja. Tidak peduli apa, Long Jun melahirkan seorang putra dan seorang putri untuk Naga Es. Kuncinya adalah Long Chen ini sangat luar biasa. Betapapun ia tidak memiliki perasaan padanya, demi kedua anak ini, Ice Dragon tidak akan tinggal diam. Kalau tidak, Ice Dragon tidak akan menyelamatkannya di saat kritis di dunia kuno. Long Chen menghela nafas dan bertanya, Mengapa mereka mencarimu? Mereka membuat kesepakatan. Mereka memintaku untuk menghancurkan kerajaan ilahi. Dan mereka juga mengatakan bahwa kerajaan ilahi sebenarnya sama dengan alam kura-kura hitam, sebuah dunia yang independen. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Dunia yang mandiri. Long Chen bergumam dan tersenyum pahit, kalau begitu, ada seseorang di belakang penguasa kerajaan ilahi. Cerdas. Qin Fei yang tersenyum. Ini benar-benar tugas yang sulit. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ada kabar baik lainnya. Tuan kerajaan ilahi juga datang menemuiku. Qin Fei yang menjelaskan secara singkat negosiasi dengan penguasa kerajaan ilahi. Ini memang berita baik. Sepuluh ribu tahun sudah cukup bagi kita untuk tumbuh dewasa. Long Chen mengangguk. Begitu percaya diri. Orang gila itu menatapnya dengan heran. Sekalipun aku tidak bisa tumbuh dewasa, asalkan saudara Qin memahami makna hakiki hukum hidup dan mati, bukankah kamu akan mampu bersaing dengan kerajaan ilahi? Long Chen terkekeh. Mengetahui bahwa aku telah menguasai hukum kehidupan dan kematian, tampaknya kau juga menyaksikan pertempuran di tanah para dewa yang terkubur. Qin Fei yang mengerutkan kening. Pertarungan yang begitu seru, bagaimana mungkin aku melewatkannya? Long Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, membuka celah di penghalang, sambil berkata, jarang sekali kita bisa bertemu, mengapa kita tidak tinggal di sini selama beberapa hari lagi dan membiarkan Ryuko dan yang lainnya menikmati kehidupan indah itu sedikit lebih lama. Orang gila itu menatap Long Chen dengan heran dan tersenyum nakal, kamu juga orang jahat. Haha. Long Chen tertawa, dan kelompok itu memasuki sarang naga, santai minum teh dan mengobrol. Tanah para dewa yang terkubur. Kurang dari setengah jam kemudian, sosok itu berjalan keluar dari gerbang kerajaan ilahi. Orang ini adalah lelaki tua berambut merah yang pernah bertarung dengan Li Feng dan Yun Xi yang sebelumnya. Tidak seorang pun. Menatap area inti yang kosong, lelaki tua berambut merah itu mengangkat alisnya dan menyebarkan penglihatan batinnya ke segala arah. Namun dalam jangkauan penglihatan batinnya, tidak ada satu bayangan pun. Apa maksudmu? Pria tua berambut merah itu mengerutkan kening. Menunggu hingga fajar, dia masih belum melihat Kinfei Yang, jadi dia meninggalkan tanah para dewa terkubur dan bertanya-tanya. Tapi sekarang, tidak seorang pun tahu keberadaan Kinfei Yang. Sengaja bersembunyi. Hal ini membuatnya sangat marah dan cemas. Karena tertunda tiap hari, Ryuko dan yang lainnya harus menanggung siksaan selama 5.000 tahun. Situasi saat ini jelas. Kinfei Yang sengaja bersembunyi. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Lelaki tua berambut merah itu bertanya-tanya, tetapi di hadapan alam awan langit yang tidak dikenalnya, sekalipun kekuatannya menantang surga, dia tetap merasa tak berdaya. Pedang naga ilahi telah menjelaskan bahwa alam kura-kura hitam memiliki waktu 5.000 tahun. Setengah bulan berlalu dan alam kura-kura hitam telah berusia 75.000 tahun. Dengan kata lain, Ryuko dan yang lainnya telah menderita selama lebih dari 70.000 tahun di alam kura-kura hitam, dan mereka mungkin telah pingsan. Lagipula, mereka adalah sekelompok putra surga yang sombong, bagaimana mereka bisa menahan penghinaan seperti itu? Kinfei Yang, jika kamu tidak keluar, maka jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kejam. Hal itu membuat lelaki tua berambut merah itu menjadi gila karena marah. Kalau saja Tuhan Kerajaan Ilahi tidak berulang kali mengatakan kepadanya agar tidak membunuh orang yang tidak bersalah, dia pasti sudah memulai pembantaian. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Dihitung dari awal sampai akhir, sudah sebulan penuh. Satu bulan di dunia luar sama dengan 150.000 tahun di alam kura-kura hitam. Pada hari ini, Kinfei Yang dan yang lainnya akhirnya meninggalkan sarang naga di bawah tatapan Longchen, datang ke area inti, dan merilis berita. Setelah menerima berita itu, lelaki tua berambut merah itu segera datang ke area inti. Itu kamu. Aku tidak menyangka kau akan datang sendiri. Saya benar-benar minta maaf, selama sebulan ini kami menyendiri dan tidak menerima kabar apapun tentang kedatangan Anda, mohon maafkan kami. Kinfei Yang dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan mereka dan meminta maaf. Sudut mulut lelaki tua berambut merah itu berkedut, bukankah itu terlalu kentara? Dia mengangkat alisnya dan berkata, berhentilah bicara omong kosong, cepatlah dan bebaskan mereka. Di mana pedang kaisar? Kinfei Yang bertanya. Lelaki tua berambut merah itu melambaikan tangannya, dan sebuah pedang patah segera muncul. Pedang itu berwarna ungu kemasan, dan cahaya ilahinya redup, tetapi pedang itu memancarkan ketajaman yang mencengangkan. Saat pedang patah ini muncul, pedang patah lainnya di tubuhnya segera memancarkan gelombang emosi yang kuat. Itu adalah gelombang kegembiraan. Biar saya verifikasi dulu. Kinfei Yang menatap lelaki tua berambut merah itu dan berkata, lalu mengeluarkan pedang patah itu. Ketika pedang patah itu muncul, pedang patah yang melayang di hadapan lelaki tua berambut merah itu langsung menerobos udara, dan dengan bunyi dentang, kedua pedang patah itu langsung menyatu. Tidak ada celah pada sambungannya, dan hasilnya sungguh sempurna. Pada saat penyatuan, kekuatan suci senjata ilahi berdaulat bergulir, dan tubuh pedang yang redup itu juga memancarkan cahaya suci yang menyilaukan, dan juga memancarkan kekuatan seorang kaisar. Benar sekali. Pria tua berambut merah itu berkata dengan suara yang dalam. Kinfei Yang menatap pedang kaisar, dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Akhirnya selesai. Dia akhirnya hidup sesuai dengan arwah kaisar di surga. Terima kasih telah menonton!